Hari itu, 20 murid puncak sisi berubah menjadi kostum dan token baru dan menjadi murid dari puncak utama. Menurut peringkat tingkat ketiga, sekte tersebut juga membagikan hadiah. Luo Tian menduduki peringkat pertama dan mendapat 2.000 poin kontribusi. Di Taiyuan Zhong, poin kontribusi banyak digunakan dan sangat berguna. Pengikut formal dapat menerima beberapa setiap bulan, tetapi pengikut audit hanya dapat memperolehnya melalui misi. 2.000 poin kontribusi ini dianggap sebagai sejumlah besar uang bagi pengamat mahasiswa. Kali ini, terima kasih banyak. Emosi rumit muncul di mata indah Xia Bingyue. Luo Tian juga merasa bahwa dia tidak tahu bagaimana menghadapi Xia Bingyue. Lagi pula, pada awalnya, ketika dia mengakui perasaannya, dia menganggap Xia Bingyue sebagai penolakan, tetapi kemudian keduanya menjalin hubungan seperti itu lagi. Qi Yun Tian, bagaimana dengan mukamu juga harus berterima kasih padaku, kan? Luo Tian mengganti topik pembicaraan. Aku Qi Yun Tian sedikit terkejut. Namun, memang berkat Luo Tian dia bisa mendapatkan tempat keempat kali ini. Lupakan saja, terima kasih atas kebaikanmu. Luo Tian melambaikan tangannya. Sudut mulut Qi Yun Tian berkedut, tidak bisa berbicara. Luo Tian, terdengar teriakan dingin. Saya melihat pria kurus itu mendekat dengan mata suram. Di kedua sisinya, ada sejumlah besar murid resmi lainnya, semuanya menatap Luo Tian dengan amarah dan kebencian. Kamu merebutku dulu, kita telah membuat dendam ini, jangan beri aku kesempatan di masa depan, atau aku tidak akan membiarkanmu. Pria kurus itu berkata dengan dingin. Setelah berbicara, dia berjalan pergi. Luo Tian, mari kita tunggu dan lihat. Gongsun Long juga berkata dengan kasar. Perilakumu hari ini benar-benar membuat marah murid resmi itu. Kata wanita beralis tipis itu dengan dingin. Sekelompok murid resmi awalnya datang dari puncak sisi utama dan asing satu sama lain, tetapi karena Luo Tian, mereka bersatu. Luo Tian merasa bahwa Tai Yuan Zhong harus menghadiahinya. Luo Tian, hati-hati. Saya mendengar bahwa Yan San, orang nomor satu di puncak samping, dan seorang kakak laki-laki, memasuki puncak utama dua tahun lalu Ki Yun Tian mengingatkan. Titik. Selama penilaian, Luo Tian menyinggung sejumlah besar murid, yang membuat Ki Yun Tian sedikit khawatir. Terutama pria kurus Yan San, dia bukan janggut yang baik, dan kakak laki-lakinya adalah murid lama dari puncak utama. Aku tahu, kata Luo Tian dengan tenang. Dia memiliki banyak musuh, tetapi yang menurut Luo Tian paling menyusahkan saat ini adalah Guan Shilu. Dibandingkan dengan Guan Shilu, Yan San, pria kurus, atau kakak tertuanya, bukanlah apa-apa. Tugas penjaga lu ada di puncak samping. Sekarang aku telah memasuki puncak utama, akan jauh lebih sulit baginya untuk membunuhku. Luo Tian tersenyum. Pada saat yang sama, dia masih memiliki beberapa keraguan. Saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Guan Lu, mengapa dia ingin membunuh saya? Luo Tian memutuskan bahwa dia harus mencari tahu masalah ini sebelum dia dapat meresepkan obat yang tepat. Tidak untuk sementara, Luo Tian dan yang lainnya datang ke ruang tamu para murid puncak utama. Ada hutan pegunungan di depan Anda, dengan halaman dan pavilion berserakan. Di puncak samping, semua murid berkerumun. Tetapi ada jarak tertentu antara puncak utama dan tempat tinggal para murid, dan lingkungan tempat tinggal sama sekali tidak berada pada level yang sama. Di samping itu, aura langit dan bumi di sini dua kali lipat dari puncak samping, dan kecepatan kultifasinya lebih cepat. Memimpin satu langkah ke depan, memimpin langkah demi langkah, jika saya masih di Dongchen, atau berkeliaran di luar kehampaan, atau di rumahmu saya tidak tahu berapa banyak kesempatan yang akan saya lewatkan, kata Luo Tian dengan emosi. Titik, tentu saja, Luo Tian tidak puas dengan hal itu. Alam semesta sangat luas, ada orang di luar manusia, dan ada langit di luar langit. Luo Tian mendengar bahwa arogansi sebenarnya dari sekte Taiyuan bahkan memiliki basis kultifasi alam Tianqi. Dia menemukan halaman kosong dan tinggal di dalamnya. Qiyun Tian dan Xia Bingyue juga tinggal di dekatnya. Setelah mengenal kediaman tersebut, Luo Tian datang ke ruang latihan dan mulai mundur. Sebelum penilaian puncak utama, kultifasi Luo Tian sangat dekat dengan puncak tingkat keempat alam elemen bumi, dan dia hanya berjarak dekat dari terobosan. Sekarang masuk ke puncak utama. Kultifasi Luo Tian ada di bawah, dia merasakan sedikit tekanan, dan memutuskan untuk menerobos lebih dulu. Ada juga violen spirit peel dan jingling powder, yang akan disimpan untuk nanti. Luo Tian berpikir sejenak, tanpa bantuan dari luar. Tidaklah sulit untuk menembus puncak keempat alam elemen bumi, apalagi lingkungan puncak utama begitu unggul. Dia mengoperasikan Jue air kondensasi Tianyuan, merangsang kapal ilahi Yulong, dan dengan panik menyerap aura langit dan bumi di sekitarnya. Kolam Qi Hai Yuan, esensi sejati biru muda perlahan berputar dalam bentuk pusaran, menyatu dengan dinding kolam elemen di sekitarnya dan meluas. Cara untuk meningkatkan tingkat kultifasi alam elemen bumi adalah dengan terus memadatkan esensi sejati dan memperluas dinding kolam Yuan. Waktu berlalu cepat, lima hari berlalu, perluasan tembok Yuan Qi secara bertahap menjadi sulit dan mencapai batasnya. Kultifasi Luo Tian juga mendekati puncak tingkat keempat alam asal bumi. Dia tidak terburu-buru, mengejar keselamatan, dan perlahan mencapai ranah. Pada saat yang sama, puncak kedelapan, Guan Xi Lu keluar dari kediaman Luo Tian, menyebabkan keributan. Luo Tian, teriaknya dengan acuh tak acuh. Penjaga Lu, Luo Tian tidak ada di sini, kata Sun Ye. Dia gagal masuk 20 besar dalam penilaian dan bertahan di side peak. Apakah dia pergi? Mrs. Tewart Lu bertanya. Dia telah menjadi murid dari puncak utama, kata Sun Ye dengan ekspresi yang tidak wajar. Ekspresi Guan Xi Lu segera membeku, dan dia menoleh dan bertanya, apa yang kamu katakan? Guan Xi Lu tidak percaya, Luo Tian Tian baru memasuki Tai Yuan Zhong selama beberapa bulan, dan kultifasinya hanya pada tingkat keempat dari Yugug-Gug bagaimana dia bisa menjadi murid dari puncak utama. Tapi itulah kebenarannya, semua murid puncak sampingan di sini bisa membuktikannya. Sialan, Stewart Lu mengutuk secara diam-diam, dan pergi dengan cepat. Dia sedikit menyesalinya, mungkin karena dia membantu Luo Tian pergi ke Zen Wubi untuk belajar, dia lulus penilaian puncak utama. Luo Tian menjadi murid dari puncak utama, dan akan jauh lebih merepotkan bagi Lu Guan Xi untuk memulai, dan kemungkinan untuk mengungkapkan identitasnya bahkan lebih besar. Empat hari lagi berlalu, kultifasi Luo Tian secara alami menembus puncak tingkat keempat dari alam asal bumi. Selesai. Setelah dua bulan presipitasi, gunakan violen spirit pill dan jingling powder untuk mencapai tingkat kelima alam elemen tanah. Luo Tian tersenyum dan membuat rencana. Hari sudah malam ketika kami keluar dari kediaman. Luo Tian bermaksud untuk membiasakan diri dengan lingkungan di puncak utama. Aku harus menukar teknik pedang yang lebih maju. Saat ini, seni pedang Sembilan Surga telah dikembangkan ke atas. Dia juga memiliki seni pedang Suyin, yang merupakan seni pedang tingkat raja, yang sulit dan lambat untuk berkembang, dan itu adalah kartu konsumsi besar, yang tidak dapat diungkapkan sesuka hati pada hari kerja. Saat bersiap membuka pintu, Luo Tian menemukan kartu undangan di celah pintu. Siapa yang mengundangku? Luo Tian Chu datang ke puncak utama, kecuali Xia Bing Yue, Qi Yun Tian, dan beberapa murid resmi yang membencinya, tidak ada orang lain yang dia kenal. Dia melirik undangan dan mengerti. Ini adalah pertemuan untuk merayakan 20 murid puncak sisi menjadi murid puncak utama. Mereka tidak hanya mengundang 20 murid yang lulus penilaian, tetapi bahkan ada kakak dan adik senior dari puncak utama lainnya. Pergi dan lihatlah. Luo Tian, sebagai murid yang lulus ujian, masih nomor satu, jadi secara logis dia harus ada di sana. Dia tidak muak dengan kesempatan untuk bertemu saudara dan saudari senior lainnya. Danau Suixin, Luo Tian bergegas ke alamat di undangan. Saat mendekati Danau Suixin, Luo Tian bertemu dengan seorang murid dari puncak utama, yang memiliki wajah tampan, temperamen yang luar biasa, dan matanya seterang bintang. Lihatlah lebih dekat, dan itu terlihat akrab. Bukankah ini persis orang yang saya temui di Zenwubi saat itu? Saat itu, Luo Tian merasakan sedikit krisis dari orang itu, dan dia masih memiliki perasaan aneh di hatinya bahwa orang lain akan menjadi miliknya, musuh. Pria tampan Hei Yukong juga melihat Luo Tian, dan dia langsung berhenti. Kami pernah bertemu sebelumnya. Hei Yukong berjalan mendekat dengan senyum tipis. Saat itu di Zenwubi, ketika dia mengetahui bahwa niat pedang Luo Tian telah mencapai tahap penyelesaian yang baru jadi, dia ingat Luo Tian. Tanpa diduga, dia akhirnya bertemu dengan Luo Tian lagi. Aku tidak tahu nama keluargamu gautanya Hei Yukong. Dalam kesannya, Luo Tian adalah junior yang kuat dari sekte tertentu, dan dia memasuki Zenwubi untuk berlatih melalui koneksi. Luo Tian, aku masih mengadakan pesta, mari kita bicara lain kali. Luo Tian mempercayai intuisinya dan tidak ingin terlalu banyak bernegosiasi dengan Hei Yukong. Danau Suixin, terang benderang. Banyak murid muda mengobrol dan tertawa, minum dan bersenang-senang. Kakak Yan, aku menawarkanmu bersulang. Gongsun Long mendatangi Yan San dengan segelas anggur, dan meminumnya. Wajah Yan San memerah, dan dengan sedikit senyum, dia menyesap anggur. Dalam hatiku, senior brother Yan adalah nomor satu dalam penilaian ini. Itu benar, Luo Tian sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan senior brother Yan. Jika dia tidak menggunakan teknik rahasia jahat, dia bahkan tidak akan bisa masuk sepuluh besar. Beberapa orang. Di dekatnya murid formal, Sanjungan, Yan San sedikit mengangguk. Luo Tian mendapat nomor satu di permukaan, tapi dia nomor satu di hati murid lain. Nama Luo Tian tidak sesuai dengan kenyataan. Pada saat ini, tiga murid tiba, dan pemimpinnya adalah seorang pria berwajah panjang, yang terlihat agak mirip dengan Yan San. Yan San segera berdiri, dengan senyum gembira di wajahnya, dan menyapanya. Saudaraku, kamu di sini. Bagaimana mungkin aku tidak datang untuk bergabung denganmu di pesta yang kamu adakan? Pria berwajah panjang Yan Feng tersenyum. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah kakak laki-laki saya Yan Feng, yang memasuki puncak utama dua tahun lalu, dan sekarang dia disembak oleh para tetua. Teriak. Yan San kepada hadirin. Aku sudah bertemu kakak senior Yan Feng. Banyak murid puncak utama baru berbondong-bondong untuk mengjilat Yan Feng dan dua murid lama yang datang bersamanya. Setelah beberapa saat, dua murid tua lagi tiba. Kehadiran murid lama membuat pesta semakin semarak. Tak terlihat, Yan San juga menjadi bos di antara murid puncak utama yang baru dipromosikan, dia tidak hanya yang terkuat, tetapi juga memiliki jaringan kontak yang luas. Wanita beralis tipis yang juga berada di tingkat ketujuh alam asal bumi yakin. Hah siapa saudari junior ini? Murid tua Yan Feng merasa takjub saat melihat seorang wanita yang terlihat seperti peries di sudut. Wajah Yan San sedikit menggelap, Xia Bing Yue adalah orangnya Luo Tian. Namun, kekuatan Xia Bing Yue juga berada di dasar puncak utama, dan kakak laki-lakinya memiliki status yang baik di antara para murid di puncak utama. Sekarang kakak laki-lakinya agak tertarik pada Xia Bing Yue, untuk bertahan hidup lebih baik, Xia Bing Yue pasti akan menjilat kakak laki-lakinya, dan bahkan menawarkan tubuhnya. Memikirkan hal ini, Yan San merasa sedikit lega. Tapi semua ini ditakdirkan hanya imajinasinya. Kakak Yan Feng, aku juga seorang murid baru yang baru saja memasuki puncak utama. Nada bicara Xia Bing Yue datar. Setelah menyapa, dia duduk dan makan camilan. Hah, Yan San sedikit mengernyit, bagaimana Xia Bing Yue bisa tenang dan pendiam. Xia Bing Yue, kenapa kamu tidak segera datang dan bersulang untuk kakak senior Yan Feng? Yan San minum dengan dingin. Saudara Yan Feng datang untuk memberi kita muka, bagaimana mungkin kita tidak memberi mereka muka? Xia Bing Yue, cepatlah bersulang. Gongsun Long mengambil kesempatan untuk menambahkan api. Benar, Xia Bing Yue, jangan tercengang. Yang lainnya juga bergema. Xia Bing Yue memiliki hubungan yang baik dengan Luotian, dan karena Luotian, U200B, U200B dia meraih tempat ketiga. Semua murid resmi tidak puas dengan peringkat Xia Bing Yue. Hei, jangan paksa orang lain untuk bersulang, kata Yan Feng dengan anggun. Karena itu, Yan Feng masih memiliki harapan di dalam hatinya. Tapi Xia Bing Yue percaya itu benar dan tidak bertindak. Dia pada dasarnya dingin, dan dia mengandalkan kerja kerasnya sendiri selama ini, dan dia tidak suka mengjilat orang lain. Dan menurutnya, Yan Feng tidak layak dikutuk. Wajah Yan Feng sedikit kaku. Melihat ini, Yan San mengerutkan kening. Kakak laki-laki datang untuk bergabung dengan kami, bagaimana dia bisa membuat Yan Feng tidak bahagia. Xia Bing Yue, kamu banyak mengudara. Jangan berpikir itu bagus untuk mendapatkan tempat ketiga dalam penilaian puncak utama. Aku yang kedua dalam penilaian, dan tidak banyak perbedaan peringkat antara kamu dan saya, mengapa kita tidak bersaing. Yan San mencibir, jika kamu kalah, bagaimana kalau menghukum dirimu sendiri dengan tiga cangkir dan menari untuk kakak laki-lakiku. Xia Bing Yue peringkat ketiga karena Luo Tian bagaimana kekuatan aslinya bisa dibandingkan dengan Yan San. Xia Bing Yue dapat bertahan dari tiga trik di tangan Yan San, yang dianggap cukup bagus. Luo Tian tidak datang, dan menggertak Xia Bing Yue, para murid resmi ini merasa sangat bahagia. Wajah Xia Bing Yue sedingin es. Dia bangkit untuk pergi. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar danau Suixin menari Yan San, kamu sangat anggun. Luo Tian, hati gelisah Xia Bing Yue segera menjadi tenang saat mendengar suara ini. Jadi itu saudara muda Luo, kupikir kamu tidak akan datang. Yan San tampak lebih bersemangat ketika mendengar kata-kata Luo Tian. Luo Tian adalah orang yang paling ingin dia balas dendam. Yan San telah merencanakannya sejak lama, kali ini, dia akan bersaing dengan Luo Tian dalam pertemuan ini. Jika Luo Tian kalah darinya, maka dia akan menjadi nomor satu di antara murid puncak utama yang baru dipromosikan. Kehormatan ini bermanfaat untuk perkembangannya di masa depan, jadi saya berharap dia menjadi master yang baik. Jika aku tahu itu adalah pesta yang diadakan olehmu, aku tidak akan datang. Kata Luo Tian dengan sangat langsung. Apakah kamu murid baru nomor satu dari puncak utama? Yan Feng berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa tempat pertama adik laki-lakinya Yan San direbut dalam penilaian puncak utama ini. Dia datang ke sini untuk mendukung Yan San dan menakuti Luo Tian. Yan Feng dan dua murid tua dari puncak utama berjalan perlahan menuju Luo Tian, dan momentum tak terlihat menyebar. Ketiga orang ini semuanya berada di atas tingkat kedelapan dari alam asal bumi. Kakak laki-laki tertua Yan ada di sini, Luo Tian masih sangat bodoh, dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kata Gongsun Long kepada Yan San. Yan San tampak sombong, menunggu untuk melihat bagaimana Luo Tian menyerah. Tetapi, ketika Yan Feng dan yang lainnya mendekat, mereka melihat seseorang di belakang Luo Tian, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Arogansi di wajah tiga murid puncak utama tua menghilang dalam sekejap, dan mereka menunjukkan senyum hangat, sedikit menundukkan kepala, seolah-olah mereka adalah adik laki-laki. Melihat pemandangan ini, mata Yan San hampir keluar. Bagaimana ini terjadi? Banyak murid puncak utama yang baru dipromosikan semuanya sangat terkejut. Kakak He, kenapa kamu di sini? Yan Feng memandang seorang pria di belakang Luo Tian. Dia Yukong. Ini adalah seorang jenius di puncak utama, dan murid sejati dari sekte sesepuh. Bagaimana bisa He Yukong datang ke pesta seperti ini? Luo Tian, Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Beri jalan untuk kakak senior He. Yan Feng berteriak pada Luo Tian. Banyak murid baru di belakang sangat terkejut. Status Yan Feng sudah sangat tinggi di mata mereka, jadi siapa senior brother He itu sebenarnya biarkan Yan Feng memiliki sikap seperti itu? Yan San sangat bersemangat. Pesta yang saya selenggarakan secara tak terduga menarik orang-orang seperti itu. He Yukong pasti berpikir bahwa dia sangat berbakat dan ingin mengenal dirinya sendiri. Luo Tian, Guk-guk yang baik tidak menghalangi jalan, minggir. Yan San juga berteriak. Untuk sementara, semua murid memandang Luo Tian dengan marah dan kasihan. Luo Tian benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan berani menghalangi seorang murid sejati. Di bawah perhatian semua orang, He Yukong akhirnya berbicara. Dia berkata kepada Luo Tian mereka sepertinya tidak menyambutmu. Tepat, aku tidak tertarik pada pesta, aku pergi, saudara He, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Luo Tian menggelengkan kepalanya enteng. Dua percakapan biasa ini membuat sekelilingnya benar-benar sunyi. Yan San, Gongsun Long dan yang lainnya menatap Luo Tian dengan tak percaya dengan kengerian di mata mereka. Luo Tian sebenarnya sedang berbicara dengan He Yukong. Mereka akhirnya mengerti bahwa He Yukong dan Luo Tian datang bersama. Aku juga tidak tertarik, kata He Yukong. Dia tertarik pada orang jenius seperti Luo Tian dan ingin tahu tentang latar belakang Luo Tian, jadi dia mengikuti untuk melihat pesta yang akan dihadiri Luo Tian. Di pesta itu, tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Ketika Yan Feng mendengar ini, dia langsung menjadi cemas. He Yukong sebenarnya mengenal Luo Tian. Memikirkan bagaimana dia memperlakukan Luo Tian barusan, dia merasa sedikit menyesal. Jika dia menyinggung He Yukong karena ini, dia harus memberi pelajaran pada Yan San. Dia benar-benar tahu He Yukong. Gongsun Long ingin menangis tetapi tidak menangis. Anda tahu karakter seperti itu? Anda seharusnya mengatakan sebelumnya, saya pasti tidak akan memprovokasi Anda. Pada saat ini, semua orang sangat khawatir dan menyesal telah menyinggung Luo Tian. Kakak Luo, kamu baru saja datang ke sini, jangan buru-buru pergi. Murid-murid puncak Jin Zu mencoba yang terbaik untuk mempertahankan Luo Tian. Baru saja, mereka semua mencibir pada Luo Tian, dan mengasihani Luo Tian karena menyinggung Yan Feng dan He Yukong dan murid lama lainnya, tetapi sekarang mereka berlutut, ingin menelpon ayah Luo Tian. Luo Tian, menurut aturan, setelah setiap penilaian puncak utama, orang pertama bertanggung jawab untuk menjadi tuan rumah pesta, dan kamu tidak boleh absen. Yan Feng juga mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Yang pertama mengadakan pesta, Luo Tian tidak mengetahuinya. Itu benar, kamu tidak mengambil tindakan apapun, jadi saudaraku Yan San menahannya atas namamu. Yan Feng melanjutkan, begitu Luo Tian memasuki puncak utama, dia berlatih mundur dan mencapai puncak keempat alam elemen tanah. Kalau tidak, seseorang pasti akan datang dan menyuruhnya mengadakan pesta ini. Baiklah, Luo Tian tetap di belakang. He Yukong juga tidak pergi. Pesta berlanjut, lebih meriah dari sebelumnya. Luo Tian dan He Yukong menjadi fokus penonton. Yan Feng, kakak tertua Yan San, dan beberapa murid lama lainnya juga mengepung He Yukong. He Yukong tidak tertarik pada orang-orang ini, dan hanya sesekali mengobrol dengan Luo Tian. Yan San melihat pemandangan ini dengan wajah muram, dan urat didahinya menyembul keluar. Ini pestanya. Dia awalnya berencana menggunakan pertemuan ini untuk menekan dan mempermalukan Luo Tian, dan mendapatkan kembali kejayaannya sendiri. Ternyata dia membantu Luo Tian mengadakan pesta. Dia tidak bisa menelan nafas ini. Yan San melangkah menuju Luo Tian. Wajah Yan Feng tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mengirim transmisi suara saudaraku, jangan impulsif. Dia khawatir Yan San akan melakukan sesuatu yang salah secara mendadak. Luo Tian, saya belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya di puncak samping. Selama penilaian puncak utama, Anda menjadi blockbuster, dan Yan mengagumi Anda. Kata Yan San. Yan Feng juga menghela nafas lega. Tapi segera setelah itu, kata-kata Yan San membuatnya mengangkat hatinya lagi. Kamu yang pertama dalam penilaian, dan aku yang kedua dalam penilaian. Kami tidak pernah bermain melawan satu sama lain. Titik. Sayang sekali. Belajar dari satu sama lain. Tidak tertarik? Kata Luo Tian ringan. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Yan San, dia tidak bisa memaksa Luo Tian untuk tidak bertarung. Karena ini masalahnya, aku hanya bisa berdiskusi dengan orang ketiga dalam penilaian. Yan San tersenyum dingin, dan menatap Xia Bing Yue. Wajah Luo Tian tiba-tiba menjadi gelap. Yan San ini terobsesi dengan penilaian puncak utama, dan tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Karena kamu sangat ingin melawanku, maka aku akan membantumu. Mata Luo Tian dingin. Masalah ini terjadi karena dia, bagaimana mungkin Luo Tian membiarkan Xia Bing Yue menderita. Tidak nyaman untuk bersaing di sini, jadi mari kita pindah ke platform kompetisi. Mata Yan San berbinar cerah, seolah dia tidak sabar menunggu. Tidak perlu, ini akan segera berakhir. Luo Tian menggelengkan kepalanya sedikit. Oh sepertinya orang nomor satu dalam penilaian sangat percaya diri. Yan San tersenyum di permukaan, merasa sangat menghina di dalam hatinya. Tingkat ketiga dari penilaian puncak utama bukanlah kompetisi kekuatan. Dalam pandangan Yan San, Luo Tian memenangkan tempat pertama, jadi dia terlalu percaya diri. Benar sekali, satu gerakan akan mengalahkanmu dan membuatmu kehilangan muka. Suara mendesing, suara mendesing, keduanya terbang ke tengah danau dan saling berhadapan dari jauh. Ada keheningan di sekitar, dan banyak anak menyaksikan pertempuran itu dengan saksama. Beberapa murid puncak utama baru masih tidak marah dengan perilaku Luo Tian hari itu. Mereka menantikan Yan San mengajari Luo Tian menjadi seorang pria. Hei Yukong juga sedikit tertarik dengan pertempuran ini. Niat pedang selesai, dia hanya mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, dan tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri. Tanda Hantu Hitam Yan San langsung bergerak, dan ketika esensi sejati jatuh, tanda hitam yang mengerikan terbentuk, seperti seringai yang menakutkan. Panggilan Yan San meninju, dan seringai hitam yang ganas membengkak dan melebar, memicu aura hantu yang dingin, mencakup radius 20 hingga 30 meter. Ekspresi Luo Tian tenang Kilau keperakan lengan berfluktuasi, dan esensi sejati biru mudah dilepaskan, dan telapak tangan yang tebal dan dingin menghilang dengan cara yang bersahaja dan tangguh. Seperti yang diharapkan dari adik laki-laki Yan Feng, kekuatannya benar-benar mengesankan. Tidak akan ada kecelakaan, kan Luo Tian baru saja menerobos ke puncak tingkat keempat alam elemen tanah, bisakah dia memblokir serangan Yan San? Beberapa murid tua bertanya, dalam hal momentum, teknik tinju Yan San menakutkan dan menakutkan, dengan aura hantu yang mengaduk, membuat hati seseorang merinding, bisa dikatakan benar-benar menekan Luo Tian. Di mata mereka, kekuatan tempur Yan San dan Luo Tian yang sama sekali tidak berada pada level yang sama. Yan San adalah orang nomor satu di puncak samping, dan pukulan normal sudah cukup untuk langsung membunuh puncak tingkat keempat dari alam asal bumi. Mereka tidak mengerti mengapa Luo Tian menjadi yang pertama dalam penilaian, dan mengapa Luo Tian menerima tantangan itu. Penghu, ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan, gos selfish yang hitam pekat meledak, melepaskan kekuatan yang menakutkan, menelan segalanya, dan gelombang udara bergulung ke segala arah. Tapi saat berikutnya, kemudian saya melihat kekuatan angin dingin Qian, membekukan dan menghancurkan kepalan tangan yang gelap dan dingin. Ledakan, Yan San terbang terbalik sejauh 10 hingga 20 meter, tubuhnya kaku dan dingin, lengannya mati rasa, dan darahnya mendidih. Dia menatap Luo Tian dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Penonton lainnya sama-sama terkejut. Terutama murid puncak utama baru yang akrab dengan Luo Tian. Luo Tian bahkan tidak menghunus pedangnya, namun dia berhasil meredakan gerakan membunuh Yan San dengan begitu mudah, dan memukul mundur yang terakhir dengan satu telapak tangan. Berjuanglah, Luo Tian dengan mudah menjinakkan serangan Yan San dan menangkisnya. Tingkat kelima dari tubuh harta karun surgawi miliknya hampir mendekati tingkat daceng, dan kekuatan fisiknya sendiri sebanding dengan puncak tingkat kelima alam Yuan. Dan keuntungan terbesar Luo Tian adalah latihan tingkat marsial Zuntian Yuan Condensing Water Jue, kekuatan esensi sejatinya mendekati tingkat ketujuh dari alam elemen bumi. Kekuatan yang meletus dari kombinasi keduanya adalah hal yang biasa untuk memukul mundur Yan San. Bagaimana bisa begitu kuat? Yan Feng cukup terkejut. Basis kultifasi Luo Tian hanyalah puncak dari tingkat keempat alam bumi Yuan, dan basis kultifasi dari seluruh puncak utama adalah yang terbawah. Adik laki-lakinya Yan San berada di tingkat ketujuh alam asal bumi, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh keterampilan tinju surgawi yang dia kembangkan. Teknik latihan tubuh yang luar biasa. Cahaya aneh melintas di mata Hei Yukong. Dengan tingkat kultifasi seperti itu, Luo Tian mampu memahami niat pedang ke tahap awal, yang tidak terbayangkan sejak awal. Dia juga terganggu dengan berlatih latihan tubuh. Ayo lagi, wajah Yan San tegas. Dia tidak tahu sebelumnya bahwa Luo Tian juga berlatih latihan tubuh, jadi dia harus berhati-hati dalam menghadapinya lain kali, jaga jarak saja. Suara mendesing. Setelah Yan San mundur 20 hingga 30 meter, dia melemparkan segel hantu hitam lagi, yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Masa tinju segel hitam yang digelembungkan memancarkan aura dingin dan hantu, dan membunuh di udara. Luo Tian tidak panik, dan menghadapi serangan itu secara langsung, arus dingin yang gelap muncul dari telapak tangannya, dan dia memukulnya, menghancurkan serangan Yan San lagi. Yu Feng Jue dari kondisi sempurna ditampilkan. Desir, sosok Luo Tian sepertinya menghilang di malam hari, dan dia mendekati Yan San dalam sekejap. Yan San segera mundur, tapi tiba-tiba, pusaran gelap arus dingin dilepaskan dari tubuh Luo Tian, memancarkan kekuatan dingin yang gelap dan mendominasi, menyapu radius 40 hingga 50 meter. Yu Long Divine Fein milik Luo Tian telah dibudidayakan dengan harta berat batu naga es Tian Han, dan atribut kekuatan dingin telah dinaikkan ke tingkat yang mencengangkan. Seluruh Danau Suixin seperti musim dingin. Lapisan es memadat di permukaan tubuh Yan San, dan kecepatan darah serta esensi sejati di tubuhnya melambat dengan cepat. Dia memadatkan perisai esensi sejati, yang juga dengan cepat membeku, kekuatan pertahanannya menurun, dan sedikit retakan muncul. Sungguh seni bela diri yang mendominasi, setidaknya peringkat surgawi. Yan San tercengang, hanya dengan menjauh dari Luo Tian dampaknya dapat dikurangi. Namun, pusaran arus dingin ini juga disertai dengan kekuatan hisap yang mengerikan. Ditambah dengan keterampilan tubuh Luo Tian yang tidak berwujud dan tidak terlihat, Yan San tidak bisa menjauhkan diri dari Luo Tian sama sekali, jadi dia hanya bisa melawan Luo Tian dengan paksa. Peng, oh peng, di udara, ada ledakan. Yan San, yang terkikis oleh pusaran dingin, jatuh dengan cepat dan jatuh ke posisi lemah. Peng, Yan San ditampar terbang oleh telapak tangan Luo Tian, perisai esensi sejati hancur, lapisan es mengembun di permukaan tubuhnya, dan tubuhnya menjadi kaku. Luo Tian dengan cepat mendekat, dan memukul kepala Yan San lagi, menjatuhkannya. Dia tidak ingin bertarung, tetapi Yan San mencoba segala cara untuk memaksa Luo Tian, bahkan mengancam dengan Xia Bingyue. Itulah masalahnya. Luo Tian memberi Yan San pelajaran yang mendalam. Biarkan dia mengingat Zhang Zhang. Peng, 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 di udara, Yan San benar-benar pasif dan dipukuli, seperti karung pasir, ditendang dan dipukuli oleh Luo Tian. Adegan menyedihkan ini membuat banyak murid yang menyinggung Luo Tian merasa ketakutan. Sungguh kejam, mempermalukan Yan San dengan cara ini. Wanita beralis ramping itu berpikir bahwa dia akan berinisiatif untuk bersulang untuk Luo Tian dan meminta maaf nanti. Luo Tian, berhenti, kamu menang. Yan Feng berteriak keras, dan nafas tingkat kedelapan dari alam asal bumi menyebar. Kakak Yan San ingin bersaing dengan saya. Ini hanya sekitar selusin gerakan. Saya ingin belajar lebih banyak. Luo Tian tersenyum ringan. Sudut mulut Yan Feng berkedut. Ini bukan pertukaran ide, ini adalah pemukulan sepihak. Luo Tian, berhenti. Yan Feng berteriak lagi, terus bertarung, Yan San mungkin menderita penyakit serius. Lupakan saja, kakak senior Yan San tidak mau melawan, itu membosankan. Luo Tian menghela nafas, dan menjatuhkan Yan San ke udara dengan telapak tangannya. Yan San, yang dibekukan menjadi es loli, jatuh ke danau Suixin dan menjadi ayam yang tenggelam. Desir, sebuah afterimage lewat, Luo Tian kembali ke posisi semula, duduk dengan damai, mengambil cangkir teh dan mulai mencicipi. Kakak Luo Tian, halo telapak tangan yang bagus. Luar biasa, layak menjadi yang pertama dalam penilaian puncak utama. Setelah tiga nafas, semua murid di sekitar menyadari bahwa mereka menyanjungnya. Dalam pertempuran hari ini, para murid puncak utama yang baru dipromosikan itu benar-benar diyakinkan oleh Luo Tian. Hei Yukong juga sedikit mengangguk, tapi wajahnya bosan. Dia datang untuk melihat niat pedang pada tingkat yang baru lahir, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Pada saat ini, sosok semurni teratai putih muncul di pesta itu dan langsung menarik perhatian semua orang. Itu Yuelin Fei. Yuelin Fei juga terkenal di puncak utama. Dia cantik dan berbakat, dan dia juga adik perempuan Hei Yukong. Kakak Yukong, kenapa kamu di sini? Yuelin Fei berjalan menuju Hei Yukong. Hei Yukong tiba-tiba menunjukkan senyum lembut, dan perlahan berkata seorang teman datang untuk melihat. Kamu kenapa kamu di sini? Mata indah Yuelin Fei tiba-tiba menyala, dia berbicara dengan terkejut, dan menyela kata-kata Hei Yukong. Yuelin Fei berjalan menuju Luo Tian yang berada di sebelah Hei Yukong. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Luo Tian bertanya balik. Wajah Hei Yukong menunjukkan ekspresi aneh. Saudari junior itu benar-benar mengenal Luo Tian. Tepat. Aku punya pertanyaan. Aku ingin bertanya padamu. Dua lesung pipit kecil muncul di wajah putih Yuelin Fei. Lagi aku tidak tahu apa-apa. Mulut Luo Tian sedikit berkedut, dan dia langsung menolak. Kamu masih tidak tahu apa yang akan aku tanyakan? Kata Yuelin Fei dengan marah. Luo Tian terlalu pelit. Jawab saja pertanyaannya. Jadi tidak mau. Aku membosankan dan memiliki sedikit pengetahuan. Kata Luo Tian dengan ekspresi kosong. Dia khawatir Yuelin Fei akan kecanduan bertanya, dan akan datang untuk mengajukan pertanyaan di masa depan, yang akan menghabiskan kekuatan Tian Su. Hei Yukong di samping melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Dia selalu mencintai adik perempuannya di dalam hatinya, dan menganggapnya sebagai miliknya yang terlarang, dan tidak akan pernah membiarkan orang lain mengambilnya. Saat ini, adik perempuanku tercinta sebenarnya begitu akrab dengan laki-laki lain. Kakak senior, kamu juga kenal dia, bantu aku membujuknya. Kata Yuelin Fei kepada Hei Yukong. Wajah Hei Yukong sedikit membeku. Dia selalu mengagumi Yuelin Fei, bagaimana dia bisa membujuk pria lain untuk menghubungi adik perempuannya. Kakak, jika dia tidak mau, jangan mempermalukan orang lain, kata Hei Yukong dengan suara yang dalam. Oke, satu bulan kemudian, banyak kekuatan top di domain Taiyuan akan membawa murid berbakat mereka untuk bertukar dan belajar dengan murid Taiyuan Song. Pada saat itu, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menunjukkan kejeniusan dari kekuatan lain. Pesta segera berakhir dan semua orang bubar. Luo Tian, Xia Bing Yue, dan Qi Yun Tian juga pergi. Saudari junior, bagaimana kamu mengenalnya? Hei Yukong bertanya ragu-ragu. Dia bisa melihat bahwa adik perempuannya sangat tertarik pada Luo Tian. Saudaraku, dia adalah orang yang menarik yang kukatakan padamu. Puncak ke-8. Yuelin Fei tertawa. Itu dia. Mata Hei Yukong berkilat dingin. Ngomong-ngomong, Aku ingat, terakhir kali aku mengundangnya ke pestaku, dia tidak datang. Yuelin Fei merasa sedikit tidak puas, dan ingin meminta Luo Tian untuk mengklarifikasi. Nyatanya, pada saat itu Luo Tian tiba-tiba merasakan ancaman yang kuat, dan menyimpulkan, salah satu petunjuk menunjuk ke Yuelin Fei. Selain itu, Luo Tian juga menyimpulkan bahwa menghadiri pesta Yuelin Fei tidak baik, jadi dia membatalkan janji temu. Saudaraku, bagaimana kamu mengenalnya Yuelin Fei bertanya. Dia berencana untuk memperkenalkan Luo Tian kepada Hei Yukong pada pertemuan terakhir, tetapi Luo Tian tidak datang. Aku mendengar beberapa desas-desus dan ditipu olehnya. Kata Hei Yukong dengan dingin. Sekarang, dia sama sekali tidak menyukai Luo Tian. Mungkin, Luo Tian sama sekali tidak memahami maksud pedang pada tahap awal, itu adalah dua murid puncak utama yang membuat kesalahan di Zen Wubi hari itu. Bagaimanapun, tidak dapat dipercaya bagi Yugug-gug tingkat menengah untuk memahami niat pedang ke tingkat yang baru lahir. Tidak mungkin. Junior sister, jangan percaya pada orang lain. Luo Tian bukanlah orang yang baik. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat menanyakannya. Pada pertemuan hari ini, dia tanpa ampun mempermalukan seorang saudara dari sekte yang sama dan membuatnya kehilangan muka dalam perjalanan. Kembali. Luo Tian, kamu benar-benar mengenal Yue Lin Fei dan Hei Yukong. Tanya Ki Yun Tian. Dia tidak menyangka Luo Tian benar-benar memiliki koneksi di puncak utama. Pada pertemuan hari ini, Yan San kehilangan muka. Kakak laki-lakinya Yan Feng juga gagal mengejutkan Luo Tian, sebaliknya, dia dikejutkan oleh Luo Tian. Yue Lin Fei baru saja bertemu secara kebetulan. Luo Tian tidak merasakan apa-apa. Tapi ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menoleh dan bertanya kamu baru saja mengatakan Hei Yukong. Ki Yun Tian sedikit terkejut, Luo Tian sebenarnya belum tahu nama Hei Yukong. Luo Tian benar-benar tidak tahu. Dia dan Hei Yukong bertemu secara kebetulan, dan pihak lain bersikeras untuk mengikuti. Dan sekarang, Luo Tian akhirnya mengerti mengapa dia merasakan krisis dari Hei Yukong, dan juga merasa bahwa Hei Yukong akan menjadi musuhnya. Hei Yukong adalah murid musuh guru Mu Yun Xi, dan saingan dengan Luo Tian yang memiliki kontrak 5 tahun. Tampaknya Tuan Hei Yukong tidak memberitahunya namaku, Gumam Luo Tian. Jelas, Tuan Hei Yukong sama sekali tidak menganggap serius taruhan ini, dan tidak mengira muridnya akan kalah. Lagipula saat itu, di mata Tuan Hei Yukong, Luo Tian hanyalah seorang udik yang baru saja keluar dari Dong Chen. Dan muridnya adalah murid sejati Tai Yuan Zhong, keduanya sama sekali bukan dari dunia yang sama, jaraknya terlalu besar. Tidak apa-apa, musuh Tuan tidak tahu bahwa saya akan datang ke Tai Yuan Zhong, dan Hei Yukong tidak tahu yang sebenarnya, jadi saya bisa sedikit lebih stabil. Pada saat ini, Luo Tian mengingat satu hal lagi. Titik, tanpa sadar, Hei Yukong berlari untuk membantunya memegang panggung. Luo Tian mau tidak mau merasa geli ketika musuh membantu mendukung lapangan, jika Hei Yukong tahu segalanya, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Hari kedua, Luo Tian datang ke pavilion Tai Wu. Dia ingin menukar teknik pedang yang kuat. Nine Heavens Sword Jue adalah surga tingkat rendah, dan telah dikembangkan ke atas. Di Tai Yuan Zhong, sebagian besar murid dari puncak utama mengembangkan seni bela diri dan ketangkasan tingkat surga. Ada empat lantai di pavilion Tai Wu, dan ada berbagai seni bela diri klasik yang disimpan di setiap lantai. Luo Tian datang ke lantai tiga, dan semua barang yang disimpan di sini adalah kelas menengah atau kelas atas. Begitu banyak, Luo Tian meliriknya, sedikit terkejut. Tingkat menengah tingkat surga, empat sekte utama di benua Dongchen semuanya adalah harta tingkat Zen Zhong. Adapun surga kelas atas, mungkin seluruh benua Dongchen tidak memilikinya. Dan di sini, setidaknya ada seratus atau lebih latihan dan seni bela diri kelas menengah dan atas surgawi. Tidak ada seni bela diri yang tersisa di sini, Luo Tian hanya dapat ditukar dengan yang lengkap. Segera, dia mengkonfirmasi beberapa ilmu pedang dan seni bela diri yang cocok untuknya, yang semuanya berada di atas peringkat surgawi tingkat menengah. Phantom Feather Swordsmanship nilainya mendekati tingkat atas langit, dan ilmu pedang tidak dapat diprediksi, membutuhkan seribu poin kontribusi dan 350 ribu koin lingyuan. Seni pedang bulan dingin teknik pedang dengan atribut dingin, tingkat surgawi tingkat menengah, seribu poin kontribusi, dan 260 ribu koin lingyuan. Panduan pedang sembilan bintang mirip dengan seni pedang Tian Xing yang dipraktikkan Luo Tian sebelumnya. Ini adalah tingkat surgawi tingkat menengah, dengan seribu poin kontribusi dan 280 ribu koin lingyuan. Tian Feng Shenjian ilmu pedang tipe angin, pedang menyapu alam semesta seperti kamikaze, surga tingkat menengah, seribu poin kontribusi, 300 ribu koin lingyuan. Harganya sangat mahal, Luo Tian tidak bisa menahan nafas. Lagi pula, itu adalah keterampilan bela diri di atas tingkat langit tingkat menengah, jadi harganya normal. Terlepas dari sekte taiyuan, seni bela diri di atas peringkat surgawi tingkat menengah semuanya ada di tangan kekuatan teratas, bahkan di keluargamu, dibutuhkan harga yang sangat mahal untuk mendapatkan seni bela diri pada tingkat ini. Di taiyuan zong, murid dari puncak utama dapat menukarnya secara langsung, dan harganya tidak keterlaluan. Luo Tian saat ini memiliki 400 ribu koin lingyuan di tangannya, yang sebagian besar merupakan rampasan yang dia dapatkan dari membunuh murid yang membelot Yu Ding dan Ying Long saat itu, tetapi mereka dapat ditukar. Yang mana yang harus saya pilih? Luo Tian merasa bahwa semua teknik pedang ini bagus. Kesadarannya datang ke dunia Tian Su, dan jika dia mencoba bertanya pada Tian Su, toh itu tidak akan memakan banyak energi. Sederet kata muncul di buku surgawi, memberikan jawaban yang tepat Tian Feng Senjian, termasuk alasannya. Niat pedang terkait dengan teknik pedang, pilih teknik pedang yang cocok dengan maksud pedang, itu bisa saling melengkapi. Oke, itu Tian Feng Senjian. Ketika Luo Tian mendatangi sesepuh yang menjaga paviliun dengan pedang dewa angin surgawi, itu menarik perhatian banyak murid. Kapan puncak tingkat keempat alam elemen bumi dapat memasuki puncak utama? Tukarkan seni pedang tingkat menengah surgawi Tian Feng Senjian bisakah puncak tingkat keempat alam elemen tanah ditukar? Banyak murid dari puncak utama sedikit terkejut. Meskipun Luo Tian adalah nomor satu dalam penilaian puncak utama, reputasinya hanya ada di lingkaran murid puncak utama yang baru. Murid dari puncak utama lama tidak mengerti, dan mereka tidak akan mengerti masalah para murid. Setelah kembali ke kediaman, kesadaran Luo Tian segera datang ke dunia Tian Su. Tian Su, bisakah Tian Feng Senjian disempurnakan dan ditingkatkan? Luo Tian bertanya dengan sangat akrab. Jawabannya jelas untuk pertanyaan ini, Tian Su tidak pernah mengecewakan Luo Tian. 500 halaman, kamu bisa meningkatkan pedang dewa angin surgawi ke level tertinggi. Oke, Luo Tian berkata dengan gembira. Seni bela diri tingkat tinggi tingkat surga juga tersedia di pavilion Tai Wu, tetapi harganya lebih dari 5 atau 600 ribu koin ling yuan, dan nilainya yang tinggi bahkan mendekati 1 juta. Luo Tian tidak mampu untuk menukarnya, dan terlalu mencolok untuk ditukar dengan keterampilan bela diri tingkat tinggi. Berikutnya, Luo Tian menghabiskan koin roh yuan untuk mengisi kembali energi untuk buku surga. Hah, Luo Tian menyadari ada yang tidak beres. Sekarang, untuk mengisi satu halaman buku surga, sebenarnya dibutuhkan 200 koin ling yuan. Luo Tian sudah terbiasa dengan ini. Pengurangan semua hal dalam kitab surga bergantung pada kultifasi Luo Tian dan alam keberuntungan. Dengan peningkatan basis kultifasinya, efek dari setiap halaman buku surgawi jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan lebih banyak koin roh diperlukan untuk mengisi daya. 500 halaman terisi penuh. Luo Tian menghabiskan 100 ribu koin ling yuan, dan tabungannya habis dalam sekejap. Namun, Luo Tian berpikir itu layak untuk menghabiskan 400 ribu koin ling yuan dengan imbalan teknik pedang kelas atas surgawi. Di benua Dongchen, sangat jarang melihat ilmu pedang surgawi, dan ilmu pedang tingkat atas surgawi dapat disebut sebagai harta tertinggi, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda mungkin tidak dapat membelinya. Ilmu pedang yang sempurna, Ho Ho, kecemerlangan di halaman buku surgawi dengan cepat meredup. Tian Feng Shen Jian yang disempurnakan berubah menjadi semburan besar dan mengalir ke dalam pikiran Luo Tian. Luo Tian melihat-lihat Tian Feng Shen Jian yang disempurnakan, dan dia sangat terkejut luar biasa. Tian Feng Shen Jian yang disempurnakan adalah eksistensi tingkat atas di antara peringkat atas surga. Tingkat ilmu pedang yang sama di pavilion Tai Wu membutuhkan 8 atau 900 ribu koin ling yuan. Berjalan keluar kamar dan masuk ke halaman yang luas. Luo Tian mengeluarkan pedang Feng Shui, dan berlatih sesuai dengan keterampilan keberuntungan dan gerakan pedang Tian Feng Shen Jian. Ilmu pedang tingkat atas tingkat surga sangat sulit. Bahkan jika Anda berlatih di alam Tian Chi, Anda akan merasa berat. Tapi Luo Tian telah berlatih ilmu pedang tingkat raja, jadi dia tidak merasa terlalu sulit untuk berlatih Tian Feng Shen Jian. Di samping itu, Luo Tian menemukan bahwa niat pedang untuk mendorong angin dapat membantu dalam latihan ilmu pedang, membuatnya langsung berguna. Jika aku tidak memiliki niat pedang angin, kesulitan bagiku untuk berlatih Tian Feng Shen Jian tidak akan jauh lebih buruk daripada ilmu pedang suyin Luo Tian tersenyum ringan. Dan mulai berlatih di halaman. Tertawa. Ho Ho. Cahaya pedang menari, dan angin puyuh bergerak. Setiap pedang Luo Tian disertai dengan bila angin yang tajam, meninggalkan alur yang dalam di tanah. Anda tahu, dia tidak menggunakan energi sungguhan. Dua hari kemudian, ilmu pedang Luo Tian tiba-tiba menjadi sedikit lebih mahir, dan ilmu pedang itu tampak anggun, setiap pedang tidak terlihat dan sunyi, tetapi ketajamannya tak tertandingi, dan tak terhentikan dimanapun ia lewat. Luo Tian telah secara resmi memulai ilmu pedang tingkat tinggi tingkat surga ini. Namun, jika ini terus berlanjut, bahkan jika aku tidak menggunakan energiku yang sebenarnya, pekaranganku akan hancur. Luo Tian memandangi pekarangan, pekarangan yang hancur, merasa sedikit tertekan. Setelah itu, dia pergi ke ruang pelatihan seni bela diri, di mana dia hanya membutuhkan 100 poin kontribusi untuk berlatih selama 10 hari. Di ruang pelatihan seni bela diri, Anda dapat berlatih seni bela diri dengan ketenangan pikiran. Waktu berlalu cepat. Sebulan berlalu. Puncak keempat. Di alun-alun besar, banyak tokoh berkumpul, di antaranya ada 20 hingga 30 prajurit surgawi. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang tingkat tinggi dari kekuatan utama umat manusia di wilayah bintang hancur. Beberapa hari yang lalu, mereka membawa murid-murid berbakat di sekte ke Taiyuan Zhong untuk bertukar dan belajar. Hari ini, ini adalah hari kompetisi seni bela diri. Banyak murid dari kekuatan luar memandang murid-murid puncak samping Taiyuan Zhong dengan sedikit rasa hormat dan kerinduan. Ada juga beberapa orang jenius yang memiliki semangat juang yang kuat dan ingin mencoba. Di antara pasukan manusia di wilayah bintang patah, selain Taiyuan Zhong, ada tiga sekte teratas, yaitu Istana Ziksia, Pulau Juying, dan Suan Suangmen. Meskipun tidak sebagus Taiyuan Zhong, mereka tidak boleh diremehkan. Mulut ringan. Ada juga seorang wanita dari keluarga mu di sebelahnya, mereka datang ke Taiyuan Zhong dengan Luo Tian di awal. Kami mendengarkan para murid, dan kami juga dapat bermain. Jika kami kalah terlalu parah, kami bahkan dapat dikeluarkan dari sekte secara langsung. Kata Muzeh dengan ekspresi serius. Sebagai kekuatan terkuat dalam umat manusia, Taiyuan Zhong harus memiliki keagungan yang sesuai, jika dia tampil buruk dalam persaingan dengan pasukan sekte lain, dia akan dihukum berat. Kakak Muzeh, kamu terlalu memikirkan mereka. Kita semua adalah murid dari sekte Taiyuan, jadi tidak mudah untuk kalah. Kata gadis dari keluargamu itu. Semua orang hampir sampai, mari kita mulai. Di sisi Taiyuan Zhong, seorang lelaki tua berjubah emas berkata dengan tenang. Taiyuan Zhong, murid, diaken, atau tetua umum semuanya berjubah putih. Jubah emas mewakili 10 tetua terkuat dari sekte Taiyuan. Saat ini, lelaki tua berjubah emas ini adalah 10 tetua dari Taiyuan Zhong. Xiaoxia, kamu bisa pergi. Kamu adalah murid baru dari sekte Suansuang saya, jadi mari bersaing dengan murid baru dari sekte Taiyuan. Kata seorang tetua di sekte Suansuang. Seorang wanita yang sangat muda dengan pakaian biru keluar, matanya sejernih air, penampilannya murni dan menyenangkan. Yan Xiaoxia, tolong beri aku saranmu. Yan Xiaoxia, wanita berbaju biru, menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Kultivasi Yan Xiaoxia saat ini secara mengesankan berada di puncak tahap kedua alam asal bumi, dan dianggap cukup baik di antara murid baru sekte Suansuang. Di pihak Taiyuan Zhong, orang yang bersaing dengan Yan Xiaoxia adalah Earth Origin Realm tingkat ketiga. Di puncak level kedua Earth Yuan Realm, gadis kecil ini cukup berani untuk menantang murid baru dari level ketiga Earth Yuan Realm. Namun, dalam waktu kurang dari 10 pukulan, Taiyuan Zhong, yang merupakan puncak tingkat ketiga Yugugug, dikalahkan oleh Yan Xiaoxia. Hasil tak terduga dari pertempuran sederhana seperti itu mengejutkan semua murid Taiyuan Zhong. Banyak pasukan sekte lainnya juga sedikit terkejut. Kapan Suansuangmen menemukan bibit yang bagus? Aku masih ingin bersaing dengan semua kakak dan adik senior. Mata Yan Xiaoxia berbinar. Selanjutnya, dia memilih puncak tingkat ketiga dari alam asal bumi. Terlalu banyak bertanya, untuk benar-benar menantang murid baru yang berada di puncak tingkat ketiga alam Yuan dari sekte Taiyuan. Puncak tingkat ketiga alam Yuan. Taiyuan Zhong adalah keberadaan teratas di antara para murid baru. Gadis kecil, kamu terlalu sombong. Pria tahil alat hitam yang berada di tahap ketiga alam asal bumi memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia meremehkan untuk melawan Yan Xiaoxia, dan dia tidak perlu dibanggakan jika dia menang. Pria dengan tahil alat hitam itu segera bergerak, kepalan tangan yang dingin dan berat melesat seperti longsoran salju, perkasa dan perkasa. Tertawa, Yan Xiaoxia memotong cahaya pedang teratai merah, mewarnai kekosongan dengan radius hampir 100 meter merah dan panas. Es dan api bertabrakan, gelombang udara bergulung, dan asap putih mengepul. Masuk akal bahwa pria dengan tahil alat harus berada di atas angin. Tapi hasilnya, seimbang, bagaimana bisa? Pria tahil alat itu mengerutkan kening, matanya menjadi gelap, dan dia menyerang lagi. Tinju beku Hanshan, dia bergerak lagi, sedingin es menyebar ke segala arah, kepingan salju beterbangan, dan tanah membeku. Yan Xiaoxia ditekan olehnya, pria tahil alat hitam memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, dan memukul mundur Yan Xiaoxia lagi dan lagi. Banyak murid yang menonton pertempuran dapat mengetahui bahwa Yan Xiaoxia memilih lawan yang salah kali ini, dan memilih seorang praktis S, yang ditahan oleh pria tahil alat hitam. Aku tidak akan kalah. Wajah beku Yan Xiaoxia tiba-tiba meleleh, dan kulit di sekujur tubuhnya memerah. Saya melihat matanya merah, dan sepertinya ada api yang menyala di dalamnya, yang membuat orang merasa ketakutan. Ledakan, Yan Xiaoxia seperti gunung berapi, kekuatan api yang agung dan menakutkan meletus dari tubuhnya, dan hawa dingin di sekitarnya menguap dan meleleh seketika. Api ini apa yang terjadi? Pria dengan tahil alat menjadi pucat karena shock, dan rasa krisis yang kuat muncul di dalam hatinya. Tertawa, Yan Xiaoxia meluncurkan serangan lagi, memotong seberkas cahaya pedang merah menyala, meninggalkan bekas hangus di tanah. Setelah beberapa trik, pria dengan tahil alat itu dikalahkan. Murid Tai Yuan Zhong telah kalah dalam dua pertandingan berturut-turut, yang merupakan awal yang baik untuk kekuatan top lainnya. Tetapi pejabat tinggi dan murid dari pasukan ini semuanya terkejut dengan kekuatan tempur Yan Xiaoxia yang kuat. Ada bibit bagus di Suansuangmen. Sisi Tai Yuan Zhong. Seorang lelaki tua dengan wajah persegi, dengan mata agung bersinar terang, berkata dengan tenang para Suansuangmen dapat mengembangkan kejeniusan seperti itu, siapa tuannya? Para Suansuangmen dapat menumbuhkan seorang jenius, siapa tuannya? Pria tua berwajah persegi Yan Yu Feng adalah seorang penatua dengan kekuatan nyata dan tuan dari Hei Yukong dan Yuelin Fei. Para pemimpin tingkat tinggi dari semua pihak yang hadir juga penasaran dengan hal ini. Untuk dapat mengajar Yan Xiaoxia sebagai murid yang luar biasa, tuannya jelas bukan orang biasa. Yah, dia tidak belajar menjadi seorang guru. Tetua Suansuangmen berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tidak ada magang, lingkungan dipenuhi dengan kejutan. Beberapa tetua Taiyuan Zong saling memandang dengan heran, dan pada saat yang sama menurunkan alis mereka dan mulai berpikir. Beberapa eksekutif senior tiba-tiba memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Elder Hu, setelah pertukaran studi ini, akankah Yan Xiaoxia tinggal di Taiyuan Zong untuk berlatih Yan Yu Feng bertanya. Setiap kali ada pertukaran dan belajar, pasukan sekte lain bisa mendapatkan tempat bagi Taiyuan Zong untuk mengamati murid. Dalam keadaan normal, mereka akan mengizinkan calon jenius dari sekte untuk tinggal di Taiyuan Zong untuk jangka waktu tertentu. Lagi pula, para murid yang mengaudit hanya belajar dengan identitas Taiyuan Zong, dan mereka bebas untuk tinggal atau tinggal. Ya, penatuahu dari Suansuangmen mengangguk. Bakat Yan Xiaoxia luar biasa, tetapi dia masih muda dan belum berpengalaman, jadi perlu untuk mendapatkan pengalaman di Taiyuan Zong. Yan Xiaoxia, kamu akan segera menjadi murid sekte kami, apakah kamu ingin memujaku sebagai gurumu? Yan Yu Feng tersenyum ringan, ledakan, begitu kata-kata ini keluar, ada keributan di tempat kejadian. Banyak murid Taiyuan Zong terkejut, iri dan cemburu, sulit dimengerti. Para tetua Taiyuan Zong tidak pernah menerima murid dengan mudah, dan bahkan murid formal seperti mereka merasa sulit untuk menerima perlakuan seperti ini, jadi apa yang dapat dilakukan Yan Xiaoxia? Tetua Yan, kamu agak licik, kata tetua perempuan Taiyuan Zong lainnya. Dia juga punya rencana untuk mengambil Yan Xiaoxia sebagai magang, tetapi karena statusnya, dia tidak mengungkitnya dengan begitu bersemangat. Penatuahu dari sekte Suansuang memiliki ekspresi tenang, tidak terkejut. Pertempuran barusan, Yan Xiaoxia telah menunjukkan fisik yang istimewa, dan pejabat senior Taiyuan Zong pasti sudah melihatnya. Memiliki fisik khusus dengan potensi besar, dan fisik yang kuat juga bisa sangat meningkatkan kekuatan tempur. Kekuatan dan potensi fisik tipe api Yan Xiaoxia dapat melampaui alam kecil dan mengalahkan para praktisi jalur es. Senior, maafkan saya, junior ini sudah memiliki master, jadi saya tidak bisa beribadah di bawah sekte Anda. Yan Xiaoxia tulus dan sedikit menyesal. Apakah ada master? Mata semua orang tertuju pada penatuahu lagi. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Yan Xiaoxia tidak memiliki seorang guru? Yah, setelah Yan Xiaoxia memasuki sekte, dia benar-benar tidak memiliki seorang guru tetuahu menjelaskan dengan cepat. Saya tidak tahu berapa banyak pejabat senior Suansuangmen, termasuk Suzrain, ingin mengambil Yan Xiaoxia sebagai magang, tetapi mereka ditolak tanpa kecuali. Yan Xiaoxia telah mengidentifikasi masternya sebelum memasuki sekte, dan tidak mau menyembah master lain. Dalam hal ini, pejabat senior Suansuangmen juga sangat bermasalah. Jika ada orang di Taiyuan Zong yang memiliki kemampuan untuk menjadikan Yan Xiaoxia sebagai murid, mereka juga akan mengenalinya, setidaknya mereka akan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Taiyuan Zong. Tapi itu tidak melampaui harapan penatuahu, ketika Yan Xiaoxia menghadapi penerimaan penatua Taiyuan Zong atas muridnya, dia menolak tanpa ragu-ragu. Anda tahu, murid biasa memimpikannya hal ini, bahkan murid puncak sisi Taiyuan Zong bahkan tidak bisa memintanya. Hei hei, tetua Yan telah ditolak karena menerima murid. Tetua perempuan dari sekte Taiyuan tidak bisa menahan senyum. Yan Xiaoxia, di sepanjang seni bela diri, akan ada banyak master. Mantan mastermu tidak bisa mengajarimu apapun. Kamu membutuhkan master baru. Yan Yufeng tertawa ringan, dan segera menjelaskan kebenarannya. Titik, Faktanya, dia memiliki fisik sistem api yang relatif biasa. Baru saja, Yan Yufeng dengan jelas merasakan kekuatan api yang luar biasa di tubuh Yan Xiaoxia. Fisik istimewanya berada di luar imajinasi orang biasa. Potensinya di masa depan mungkin melampaui Hei Yukong. Yan Yufeng diam-diam berpikir, itu sebabnya dia langsung mengusulkan untuk menerima magang. Yan Xiaoxia menggelengkan kepalanya. Yan Yufeng agak bingung, jadi dia malah bertanya siapa mantan Tuanmu. Yan Yufeng memutuskan untuk memulai dari aspek ini. Dia ingin berbicara dengan mantan majikan Yan Xiaoxia, dan membiarkan pihak lain membujuk Yan Xiaoxia, itu pasti akan berhasil. Dia belum setuju untuk menerimaku sebagai magang. Ketidakberdayaan dan keluhan muncul di wajah cantik Yan Xiaoxia. Yan Yufeng tiba-tiba merasakan kekacauan di kepalanya. Apa masalahnya? Yan Xiaoxia adalah seorang jenius yang sangat berbakat. Dia mengambil inisiatif untuk melatihnya, tetapi pihak lain masih tidak menerimanya. Yan Yufeng telah mengkonfirmasi bahwa apa yang disebut Master Yan Xiaoxia pasti sia-sia. Hei, Yan Yufeng menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak mudah mengambil Yan Xiaoxia sebagai muridnya. Jika tidak, pejabat senior Suansuangmen akan berhasil. Sayang sekali Yan Xiaoxia memiliki kualifikasi yang sangat bagus. Kompetisi seni bela diri berlanjut. Selanjutnya, murid berbakat dari kekuatan top lainnya akan muncul di atas panggung, dan Suansuangmen tidak bisa membiarkan pusat perhatian direnggut. Ada banyak pasukan sekte yang hadir, dan seluruh kegiatan diskusi dan pertukaran akan berlangsung selama dua atau tiga hari. Mereka yang baru mulai bermain sebagian besar berada di level kedua dan ketiga dari alam elemen tanah. Setelah setengah hari, debut tingkat keempat dan kelima dari alam elemen tanah. Di antara mereka, Ye Feng dan Cheng Wan Li juga bermain. Yi Jingwen dan Yan Li Hui tidak ikut serta, terlalu banyak jenius yang berpartisipasi, dan kekuatan lain tidak akan membiarkan para jenius Suansuangmen terus bermain. Seperti yang diharapkan dari murid sekte Taiyuan, dia terlalu kuat. Ye Feng menatap panggung kompetisi. Ketika dia berada di benua Dongchen, dia mampu bertarung di luar wilayah kecil. Tapi di sini, saat dia berkompetisi dengan murid Taiyuan Zhong di level yang sama, dia merasa lelah, dan kalah dalam waktu kurang dari 30 gerakan. He he, kalian berdua kalah, Xiao Xia adalah yang terbaik. Yan Li Hui tertawa. Ye Feng dan Cheng Wan Li menolak untuk menerima, tapi tidak bisa membantah. Kompetisi pencak silat berlanjut ke hari ketiga. Kekuatan top lainnya dari umat manusia telah mengirim jenius top di sekte, murid dari generasi yang lebih tua, yang semuanya berada di tingkat ketujuh dari alam asal bumi. Ruang pelatihan seni bela diri. Luo Tian sama sekali tidak menyadari kompetisi yang diadakan oleh dunia luar. Dia asyik berkultivasi Tian Feng Shen Jian. Setelah sebulan bekerja keras, dia telah mencapai hasil yang luar biasa. Angin naik, mengayunkan pedang air dingin, energi pedang berubah menjadi angin, melintas dengan liar, halus dan halus, dengan energi pedang dingin dan tajam yang tersembunyi di dalamnya. Tertawa, embusan angin bertiup, dan celah besar tiba-tiba muncul di dinding ruang pelatihan seni bela diri, yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki, dan sayatannya sangat rapi. Pedang ini tampak biasa, tetapi meledak dengan kekuatan yang mencengangkan, melampaui serangan alam Yuan Yuan lapisan ketujuh yang biasa. Celah pada dinding akan cepat sembuh dengan sendirinya, yang merupakan ciri khas ruang latihan pencak silat. Menyebarkan awan, gerakan pedang luo Tian tiba-tiba berubah, dan angin puyuh terus-menerus melonjak ke sekeliling, bertiup dengan kekuatan yang kuat dan bergolak, menyapu segala arah. Ci-Ci-Ci, energi pedang berkabut yang kacau berkedip dan menari. Ada puluhan ribu luka yang tersisa di dinding sekitarnya dalam sekejap. Satu bulan latihan, luo Tian telah berhasil menguasai bentuk pertama Tian Feng Shenjian, Win Up, dan bentuk kedua Cloud Scuttering juga dapat digunakan. Tipe pertama adalah serangan satu target, dan tipe kedua adalah serangan serbabisa tanpa jalan buntu. Selain berlatih Tian Feng Shenjian, dalam hal lain, luo Tian juga tidak ketinggalan. Selama latihan keras bulan ini, tubuh harta karun Tianlu menembus ke tingkat kelima pencapaian besar, dan ranah jui air Cong Yaling Tianyuan sangat dekat dengan tingkat kedua kesuksesan besar. Setelah beberapa saat, luo Tian berencana untuk mencapai tingkat kelima dari alam asal bumi. Tiba-tiba, cahaya di ruang latihan seni bela diri meredup. Sudah waktunya, luo Tian keluar dari ruang pelatihan seni bela diri, berencana untuk kembali ke kediamannya untuk berlatih. Baru saja kembali ke halaman, luo Tian memperhatikan bahwa ada seorang murid pengamat yang sepertinya menunggu lama di luar pintunya. Luo Tian tidak mengenal murid pengamat ini, yang kultifasinya berada di tingkat ketiga alam asal bumi, jadi dia seharusnya hanya menjadi murid dari puncak samping. Kakak luo, para tetua membiarkanmu berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri dengan sekte lain. Murid yang mengamati berkata dengan hormat, biarkan aku pergi. Luo Tian merasa aneh, itu benar, para murid Suansuangmen, Pulau Juying dan Istana Ziksia ingin melihat kekuatan para murid dari puncak utama Taiyuan Zhong. Taiyuan Zhong, sebagai sekteras manusia yang paling kuat, agar tidak menggertak yang lemah, jadi hanya kirim 20 murid puncak utama yang baru dipromosikan untuk bertarung. Yan San, Gongsun Long dan lainnya sudah pergi. Aku mengerti, luo Tian mengangguk, meskipun saya tidak terlalu tertarik, tetapi kebetulan saya baik-baik saja, jadi saya pergi untuk melihatnya. Murid pengamat memiliki status rendah di sekte, tetapi kinerja mereka baik, sehingga mereka mungkin dihargai oleh atasan. Di alun-alun, murid puncak utama baru tiba satu demi satu. Seperti yang diharapkan dari sekte Taiyuan, murid puncak utama yang baru dipromosikan ini memiliki tingkat kultifasi terendah dari tingkat ke-6 alam elemen bumi. Ye Feng tidak bisa menahan nafas. Di suan-suangmen, tingkat ke-6 dari alam elemen bumi memenuhi syarat untuk menjadi murid inti. Hah bukankah itu? Mata Ye Feng tiba-tiba membeku, dan dia melihat seorang kenalan. Itu Xia Bing Yue jenius dari sekte Wanjian di benua Dongchen. Cheng Wanli juga berkata, Aku sudah lama mendengar bahwa bakat ilmu pedang gadis ini langka dalam seribu tahun. Aku tidak menyangka dia telah menjadi murid dari puncak master sekte Taiyuan. Cheng Wanli, Ye Feng, dan Yi Jingwen semuanya dari benua Dongchen, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Aku tidak tahu di mana Luo Tian sekarang. Cheng Wanli tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mungkin dia masih berkeliaran di luar alam. Jika dia bergabung dengan pasukan sekte, kita seharusnya melihatnya ketika begitu banyak sekte berkumpul kali ini, kata Ye Feng. Di alun-alun, para jenius dari pasukan teratas di domain Taiyuan dengan hati-hati mengamati murid puncak utama baru dari Taiyuan Zhong. Mereka semua ingin berjuang untuk ketenaran. Bermain melawan yang lemah, selama Anda menang. Kakak senior, apakah kamu ingin bersaing denganku? Di Istana Ziksia, seorang murid melangkah keluar dan menantang murid Taiyuan Zhong yang berada di tingkat ke-6 alam asal bumi. Setelah bertarung selama 60 gerakan, para murid Istana Ziksia dikalahkan. Setelah itu, bakat muncul di atas panggung satu demi satu. Secara umum, murid jenius dari kekuatan lain kehilangan banyak hal, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, seorang pria berbaju hitam keluar dari Pulau Juying. Dia tampak kedinginan, dengan tanda tengkorak hitam di antara alisnya, membuatnya tampak muram dan dingin. Orang ini adalah murid inti dari Pulau Juying, Tubon. Kamu, beraninya kamu bersaing denganku. Tugu menunjuk ke Yan San, salah satu murid dari puncak Taiyuan Zhong Su. He he, untuk menantang Yan San, saya khawatir orang ini akan kalah total. Itu normal bagi mereka untuk kalah, dan orang ini mungkin ingin kalah lebih baik. Beberapa murid baru dari puncak utama berdiskusi. Pejabat senior Taiyuan Zhong juga sedikit mengangguk. Mereka dapat mengatakan bahwa di antara murid-murid puncak utama baru ini, Yan San memiliki latar belakang kultifasi terkuat. Ada juga beberapa orang tingkat tinggi yang pernah mendengar nama orang pertama di puncak sisi Yan San. Oke, Yan San melangkah keluar dengan ekspresi dingin dan arogan, tidak menganggap serius kejeniusan Pulau Juying. Dia meninju secara langsung, jejak seringnya hitam membengkak dan meledak, dan aura hantu hitam pekat menyapu, menelan sosok Tugu. Suara mendesing. Tiba-tiba ada bayangan gelap mendekati Yan San dari kanan. Ternyata apa yang ditelan tinju Yan San barusan hanyalah bayangan belaka. Kecepatannya tidak buruk. Mata Yan San sedikit menyipit, dan dia langsung tersenyum. Dia menggunakan pukulannya lagi, kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan aura dingin dan hantu mengamuk. Ghost Leap Finger. Mata Tugu berkedip, dan dia menunjuk. Aurora hitam mengembun hingga ledakan ekstrim, dan asap hitam tebal melilitnya. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda bisa melihat wajah-wajah horor yang bengkok dan terjerat. Chi Peng. Kekuatan tembus jari ini sangat mencengangkan, menembus teknik tinju Yan San, dan tiba-tiba membunuhnya. Hah. Yan San terkejut. Kekuatan musuh luar biasa. Suara mendesing. Dia terbang kembali dengan tergesa-gesa, Aurora hitam itu menggores kaki celananya, meninggalkan bekas luka di kakinya. Aku tidak menyangka bahwa selain Tai Yuan Zhong, akan ada seorang jenius yang hebat. Sekarang, aku akan menunjukkan keahlianku yang sebenarnya. Yan San berteriak dengan dingin, dan lapisan udara hitam yang keras meledak. Itu bagus, aku tidak mencoba yang terbaik sekarang. Tugu mencibir. Arogansi. Yan San mendengus dingin, menyerang terus-menerus dengan kedua tinjunya. Seribu hantu membunuh. Yan San menggunakan jurus pamungkasnya, dan ada jejak seringai di lampu tinju hitam dan besar, seolah-olah sekelompok hantu ganas terus-menerus bergegas maju, dengan momentum yang menakutkan. Rusak. Ada cibiran samar di sudut mulut Tugu, dan jari-jarinya bergerak dengan kilau gelap, berulang kali menunjuk ke dalam kehampaan. Serangkaian aurora gelap dan kental, yang mengandung kekuatan menakutkan, bergegas pergi. Empuk. Keterampilan tinju Yan San dikalahkan satu per satu. Saat ini, Luo Tian tiba. Pada saat ini, perhatian semua orang di sekitar tertarik oleh pertempuran antara Yan San dan Tukai, dan hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Hak orang itu adalah murid pulau Juying bagaimana dia bisa sepenuhnya menekan Yan San. Luo Tian sedikit terkejut. Kekuatan Yan San sangat kuat, tidak diragukan lagi. Tapi Tugu dengan mudah menekan Yan San, yang tidak berdaya, dan hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Gerakan ke-10. Tertawa. Satu jari Tugu mengenai bahu Yan San, meninggalkan lubang berdarah sedalam beberapa inci. Darah mengalir keluar, menodai jubah putih menjadi merah. Kamu kalah. Tugu tersenyum. Ekspresi Yan San kusam dan kosong. Dia benar-benar kalah dari murid-murid pulau Juying. Dia pernah menjadi orang nomor satu di puncak samping. Dan kontes seni bela diri akan segera berakhir, dan para eksekutif Tai Yuan Zong berharap bahwa beberapa kompetisi seni bela diri terakhir akan berakhir dengan sukses dengan penampilan luar biasa dari para murid Tai Yuan Zong. Kekalahan Yan San membuat para pejabat senior Tai Yuan Zong sedikit tidak puas. Saudara Yan San benar-benar kalah dia pernah menjadi orang nomor satu di puncak samping. Yan San kalah, di antara murid puncak. Utama yang baru, apakah ada orang lain yang menjadi lawan Tugu? Tai Yuan Zong, ada banyak diskusi. Kekuatan teratas lainnya kagum dengan kekuatan kuat Tugu, dan merasa malu pada saat bersamaan. Mereka melihat orang-orang di pulau Juying, dan menemukan bahwa murid-murid mereka dan beberapa pejabat tinggi tampak terkejut dengan penampilan Tugu. Seperti yang diharapkan dari seorang murid dari sekte Tai Yuan, dia sangat kuat. Namun, pertempuran ini berakhir terlalu cepat, dan saya masih memiliki lebih banyak ide. Saya akan datang untuk meminta nasihat nanti, berharap memiliki lawan yang seimbang. Dengan senyum di wajahnya, Tugu turun dari panggung setelah berbicara. Apakah dia akan hadir nanti? Semua murid Tai Yuan Zong mengerutkan kening. Kekuatan Tugu terlalu kuat, Tai Yuan Zong hanya mengirim 20 murid puncak utama yang baru dipromosikan, takut akan sulit untuk menang. Mungkinkah para murid dari puncak utama lama harus diundang untuk menyelamatkan situasi? Pejabat senior Tai Yuan Zong juga sedang memikirkan siapa yang akan mereka kirim untuk melawan pembantaian tulang. Setelah menyembelih tulang, beberapa jenius dari kekuatan top lainnya sangat ingin mencoba dan mengamati dengan cermat murid baru dari puncak utama Tai Yuan Zong. Hah puncak tingkat keempat alam elemen tanah itu, apakah dia murid baru dari puncak utama? Di dalam Suan Suang Men, seorang pria dengan kepala gendut dan telinga besar menatap Luotian. Dia ingat bahwa Luotian tidak termasuk murid baru Tai Yuan Zong sekarang. Aku datang. Pria bertelinga besar itu bergegas keluar. Setelah akhirnya menemukan murid Tai Yuan Zong yang begitu lemah, dia tidak boleh melepaskannya. Ini adalah kesempatan bagus untuk membuat nama untuk diri sendiri. Selama dia mengalahkan Luotian, dia akan dapat menyombongkan diri di luar bahwa dia telah mengalahkan murid dari puncak Master Sekte Tai Yuan. Kakak senior, mengapa kamu dan aku tidak bersaing? Pria bertelinga besar itu bertanya. Semua mata langsung tertuju pada Luotian. Hah puncak tingkat keempat alam elemen tanah apakah dia benar-benar murid baru dari puncak utama? Lagi pula, 20 murid Tai Yuan Zong yang baru dipromosikan ke puncak utama pada dasarnya berada di tingkat ke-6 atau ke-7 dari alam asal bumi, dan kultifasi Xia Bing Yue di puncak tingkat ke-5 dari alam asal bumi dianggap rendah. Akibatnya, saat ini, tingkat kultifasi yang lebih rendah muncul. Tingkat tinggi Tai Yuan Zong menunjukkan keraguan. Mereka tidak tahu banyak tentang murid puncak utama yang baru dipromosikan, apalagi Luotian hanyalah seorang murid pengamat. Bagaimana orang ini memasuki puncak utama? Yan Yufeng mengerutkan kening dan bersenandung. Keberadaan Luotian tidak diragukan lagi merupakan aib bagi para murid di puncak utama, dan aib bagi Tai Yuan Zong. Di Suan Suangmen, Luotian, ini benar-benar dia. Ye Feng, Cheng Wan Li dan yang lainnya sangat terkejut. Mengapa Luotian datang ke Tai Yuan Zong dan menjadi murid dari puncak utama? Tuan, Yan Xiaosia juga tampak bersemangat, siap berteriak. Kalian, diamlah, ini Tai Yuan Zong, jangan bersuara, kalian akan kehilangan muka sekte ini. Penatuahu tiba-tiba memarahi. Ye Feng, Yi Jingwen, Yan Xiaosia dan yang lainnya segera tutup mulut. Pada saat yang sama, di antara murid-murid pulau Jui Ying, Tugu memandang Luotian, matanya berkedip itu dia. Luotian berjalan keluar, menatap pria bertelinga besar, dan dengan tenang berkata saya menyarankan Anda pikirkan lagi. Pikirkan, pria dengan telinga besar itu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Nak, kamu tidak berani bersaing denganku, bukankah kamu perlu katakan itu? Kultifasinya berada di puncak tingkat kelima alam elemen tanah. Luotian berada di puncak tingkat keempat dari alam asal bumi, jadi wajar jika dia tidak berani menerima tantangan itu. Tai Yuan Zhong adalah tempat suci untuk kultifasi manusia, terutama kejeniusan puncak utama Tai Yuan Zhong, yang kuat dan mampu melompati pertempuran, tapi aku tidak menyangka kamu begitu pemalu. Pria bertelinga besar itu mendesak Luotian. Titik, kamu salah berpikir? Aku nomor satu dalam penilaian puncak utama, aku hanya tidak ingin menggertakmu. Kata Luotian dengan tenang. Dia benar-benar tidak tertarik pada lawan di tingkat kelima alam elemen tanah, dan dia tidak ingin mempermalukannya, jadi dia meminta pria bertelinga besar untuk memikirkannya. Hahaha, apakah kamu pikir kamu bisa menakutiku hanya dengan mengarang kebohongan? Pria bertelinga besar itu tertawa. Sekte Tai Yuan penuh dengan orang-orang jenius, dan kompetisi penilaian puncak utama sangat sengit, bagaimana bisa seorang murid pengamat di puncak tingkat keempat alam Yuan menjadi yang pertama dalam penilaian puncak utama. Dia bukan babi? Bagaimana dia bisa mempercayainya? Ada apa dengan anak ini? Apakah dia benar-benar murid Tai Yuan Zhong? Kakak Wan Li, orang ini terlalu lucu. Jika dia benar-benar yang pertama dalam penilaian puncak utama Tai Yuan Zhong, aku akan memotong adikku. Pria itu berbicara dengan sombong dan berkata kepada Cheng Wan Li. Dalam keadaan normal, Cheng Wan Li tidak akan mempercayai hal seperti itu. Tapi Luotian yang mengucapkan kata-kata itu, dia pikir itu mungkin benar. Cheng Wan Li melirik selangkangan pria di sampingnya dengan kasihan. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Luotian terlalu malas untuk berbicara dan berjalan ke panggung kompetisi di alun-alun. Suara mendesing. Pria bertelinga besar itu melompat ke atas panggung kompetisi dengan senyum yang kuat di wajahnya seolah-olah dia akan memamerkan keahliannya. Basis kultifasimu terlalu rendah, aku bisa memberimu tiga gerakan. Pria bertelinga besar itu tertawa. Kamu sebaiknya bergerak cepat, sehingga kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Luotian menjawab dengan membosankan. Ini adalah akhir dari masalah ini, anakmu masih berpura-pura. Pria bertelinga besar itu mendengus dingin, sedikit kesal. Telapak taiyun. Telapak tangan pria bertelinga besar itu meledak menjadi cahaya kuning cerah, dan ketika dia menyerang dengan telapak tangannya, cahaya agung dari telapak tangan itu seperti gunung raksasa yang menghantam. Luotian berdiri di tempat dengan tangan di punggungnya. Melihat pukulan mematikan datang, dia tetap acuh-ta'acuh. Desir. Gambar setelahnya melintas, dan sosok Luotian sepertinya menghilang bersama angin. Kemana kamu pergi? Pria dengan telinga besar itu mengamati sekelilingnya, tetapi tiba-tiba dia melihat embusan angin dingin bertiup ke arah punggungnya. Dia akan berbalik. Peng! Luotian menendang keluar, dan pria bertelinga besar itu merasakan sakit yang luar biasa dari halaman belakang rumahnya. Tubuh gemuknya langsung terbang, menghancurkan platform kompetisi, dan jatuh ke dalam aib. Kontes. Selesai. Tiba-tiba ada keheningan di sekitar. Murid jenius Suansuangmen kalah hanya dengan satu gerakan, bahkan tanpa menyentuh sudut Luotianyi. Di sisi lain, Luotian berdiri dengan tenang di panggung kompetisi dengan tangan di punggungnya, dengan santai dan puas. Tangan Luotian selalu berada di belakang punggungnya, dan hanya dengan satu tendangan, dia menghabisi pria bertelinga besar itu. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai mudah. Apa yang terjadi bagaimana murid-murid Suansuangmen kalah? Murid-murid dari kekuatan tertinggi semuanya terkejut. Mungkinkah dia benar-benar nomor satu dalam penilaian puncak utama? Seseorang ingat apa yang dikatakan Luotian barusan. Saudaraku, sebaiknya kamu hentikan. Cheng Wanli menatap pria di sebelahnya. Ini walaupun dia menang, itu tidak membuktikan bahwa apa yang baru saja dia katakan itu benar. Kata pria itu dengan wajah kaku. Pejabat senior Tai Yuan Zhong juga menunjukkan ekspresi aneh. Bagaimana situasinya dengan putra ini? Kata sepuluh tetua dengan tenang. Dia awalnya berpikir bahwa Luotian adalah junior dari orang berpangkat tinggi tertentu yang memanipulasi secara diam-diam, lolos begitu saja, dan menjadi murid dari puncak utama. Hal semacam ini telah terjadi di masa lalu. Tetua ke-sepuluh, putra ini adalah murid nomor satu dari puncak utama yang baru dipromosikan. Seorang pelayan tua di samping tetua ke-sepuluh berkata, Oh, pena tua ke-sepuluh mengerutkan kening, menunjukkan sedikit keterkejutan. Luotian dengan mudah mengalahkan murid jenius Suan Suangmen, mengejutkan penonton. Pria dengan telinga besar direduksi menjadi bahan tertawaan. Hanya dengan satu gerakan, dia ditendang keluar dari arena kompetisi tanpa menyentuh sehelai rambut pun dari lawannya. Sampai sekarang, dia adalah pecundang tercepat dan paling memalukan. Aku memiliki kemampuan untuk melawanku secara langsung, jadi apa kemampuan? Untuk menyelinap menyerang pria bertelinga besar itu berteriak dengan malu di wajahnya. Bertarunglah secara langsung, aku khawatir aku akan terlalu menyakitimu secara tidak sengaja. Kata Luotian dengan acuh tak acuh, berbalik dan berjalan keluar dari panggung kompetisi. Pria bertelinga besar itu hampir memuntahkan setegup darah, kata-kata bocah itu terlalu menyakitkan. Apa yang dikatakan Luotian adalah kebenaran. Tetapi para jenius dari pasukan sekte lain hanya merasa bahwa Luotian sombong dan sombong, dan menganggap diri mereka tinggi, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Orang ini sangat sombong. Dia sangat kuat, tapi dia tidak pernah bisa menjadi yang pertama dalam penilaian puncak utama. Di antara murid puncak utama yang baru, ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Anak ini pastilah takut dia akan dihukum. Tantang? Hancurkan seperti itu dengan sengaja. Murid jenius asing lainnya banyak berbicara. Meski begitu, tidak ada yang menantang Luotian dengan gegabuh. Masih agak memalukan untuk kalah dari puncak tingkat keempat alam elemen tanah. Tunggu sebentar. Seorang murid perempuan berbaju ungu berjalan keluar dari kerumunan di Istana Ziksia. Yang mulia cukup kuat, saya ingin mengajukan satu atau dua pertanyaan. Kata wanita berbaju ungu itu. Dia merasa bahwa keterampilan tubuh Luotian tidak sederhana sekarang, dan dia sedikit ingin tahu tentang Luotian, jadi dia mengusulkan untuk berdiskusi. Ini Liu Zhiyun. Kemunculan wanita ini menimbulkan sorak-sorai. Liu Zhiyun adalah murid penatua agung Istana Ziksia, dengan bakat luar biasa, penampilan cantik, dan banyak pelamar. Kultifasinya secara mengesankan berada di puncak tingkat ke-6 alam asal bumi. Dan wanita berpakaian ungu baru saja bertarung dan mengalahkan murid Tae Yuan Zhong yang berada di puncak tingkat ke-6 alam yuan bumi. Liu Zhiyun mengeluarkan tantangan, apakah anak itu berani bertarung. Saya pikir dia pasti akan menolak untuk bertarung karena perbedaan kultifasi antara kedua belah pihak terlalu besar. Murid dari kekuatan luar berdiskusi. Oke, kalau begitu aku akan memberimu beberapa petunjuk. Luotian berhenti di jalurnya. Wanita berbaju ungu itu cukup cakep. Selain itu, Luotian telah mendengar sebelumnya bahwa kompetisi seni bela diri ini adalah murid dari sekte Tae Yuan yang mengajar murid dari sekte lain. Karena dia mewakili Tae Yuan Zhong, Luotian juga melakukan tugasnya sedikit dan memberikan beberapa petunjuk. Begitu ucapan ini keluar, banyak jenius asing menunjukkan ketidakpuasan. Bocah ini bodoh, Nona Liu mengucapkan kata-kata sopan, apakah dia benar-benar ingin mengajar. Jika dia kalah nanti, mari kita lihat apakah dia masih punya muka. Titik, suara mendesing. Wanita berbaju ungu naik ke platform kompetisi. Kulitnya membeku, dan pedang giok ungu muncul di tangannya, meledak dengan kecemerlangan, memotong cahaya pedang ungu yang kabur dan ilusi. Seolah-olah awan ungu besar telah muncul, menutupi seluruh arena seni bela diri. Ini adalah teknik pedang tingkat menengah Istana Ziksia, pedang pantom awan ungu. Teknik pedang ini sangat kuat. Bunuh dengan pedang. Teknik pedang di Istana Ziksia ini relatif terkenal, dan wanita di ungu adalah murid dari Penatua Agung, jadi dia memiliki kesempatan untuk berlatih teknik pedang ini. Banyak orang jenius yang menyaksikan pertempuran merasa bahwa cahaya ungu menyilaukan dan bersinar di depan mereka, dan ada krisis di segala arah, yang sulit dibedakan dan membingungkan. Luo Tian, yang berada di panggung kompetisi, berdiri di sana tanpa bergerak. Bocah ini pasti tercengang, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang, dia akan dikalahkan dengan satu gerakan. Jenius dari sekte asing itu tersenyum. Tapi tiba-tiba, di panggung kompetisi, Luo Tian menggerakkan tangannya ke belakang, dan menusuk ke depan seperti guntur. Ding, sebuah suara yang jelas keluar. Semua orang melihat lebih dekat, dan melihat bahwa dua jari Luo Tian bergerak keperakan, dan mereka memegang cahaya pedang giok ungu. Tertangkap, seseorang tiba-tiba berseru, mata mereka melebar. Bagaimana mungkin, banyak murid asing terkagum-kagum, menatap kedua jari Luo Tian. Ini, wanita berbaju ungu itu juga kaget. Ilmu pedangnya ilusi dan tidak bisa dibedakan, dan sulit bagi orang biasa untuk bereaksi. Tentu saja, ada juga beberapa orang jenius dengan mata yang sangat bagus yang bisa melihat ilmu pedangnya dengan jelas. Tapi memegang Jian Guang dengan dua jari, ini terlalu luar biasa. Peng, Luo Tian mengerahkan kekuatan dengan kedua jarinya, energi sejatinya melonjak, dan cahaya pedang giok ungu hancur dan menghilang. Kemudian, dia berbalik sedikit ke samping, menjulurkan kedua jarinya lagi, menangkap cahaya pedang kedua, dan menghancurkannya. Di bawah persepsi spiritualnya, semua gangguan adalah sia-sia. Empuk, Luo Tian merentangkan jarinya terus-menerus, setiap kali secara akurat mencubit cahaya pedang. Ilmu pedang yang sangat dibanggakan oleh wanita berpakaian ungu itu dihilangkan oleh pernyataan Luo Tian yang meremehkan. Ayo lagi, ekspresi wanita berpakaian ungu itu sangat serius. Ini adalah lawan yang tidak bisa dipahami. Tertawa, tertawa, tertawa. Ilmu pedangnya tidak lagi ilusi dan tidak jelas, tetapi menjadi lebih ringkas dan kuat, menyerang Luo Tian secara langsung. Di antara jari-jari Luo Tian, esensi Qian memuntahkan, memadatkan cahaya pedang Qian. Ding, ding, ding. Setiap kali pedang ditarik, itu mengenai titik lemah pedang wanita berpakaian ungu itu bergerak dengan presisi yang tak tertandingi, menghancurkan serangannya. Ini, wanita berbaju ungu itu terkejut tak terkatakan. Luo Tian sangat jelas tentang kekurangan dan kelemahan dalam gerakan pedangnya. Dia memahami teknik pedang ini lebih baik daripada dia, seorang praktisi pedang. Dan di sekelilingnya, banyak penonton yang tercengang. Betapa jahatnya ini, penyihir, pendekar pedang. Semua orang kagum, termasuk para pemimpin tingkat tinggi dari sekte lain, dan hati mereka juga terguncang. Luo Tian di panggung kompetisi tidak menyangka dia bisa melakukan ini sejauh ini. Alasan utamanya adalah, kerana niat pedangnya jauh lebih tinggi daripada wanita berpakaian ungu, dan dia dapat dengan mudah melihat kekurangan dalam teknik pedangnya. Di samping itu, ada dua faktor lainnya, yang pertama adalah rasa spiritual yang kuat. Yang kedua adalah pedang surga jui. Tingkat pertama alam artistik sejati dari seni pedang surgawi berfokus pada pemahaman niat pedang, sedangkan tingkat kedua alam rui berfokus pada peningkatan keterampilan pedang dan mempercepat pengembangan keterampilan pedang dan gerakan. Sekarang, Luo Tian telah berkultivasi hingga kesempurnaan rui rilem. Kombinasi dari indera spiritual yang kuat, niat pedang yang mendalam, dan keterampilan kendo membuat pertempuran menjadi sangat mudah, seperti orang dewasa yang melawan anak kecil. Desir, Luo Tian melakukan win control jui dengan sempurna. Wanita berbaju ungu itu tidak memperhatikan, dan diintimidasi oleh Luo Tian pedang giyok ungu di tangannya terjepit di antara jari-jari Luo Tian, dan dia tidak bisa menggerakkannya. Aku kalah. Wanita berbaju ungu itu menghela nafas dan berkata dengan hormat. Penerimaan. Keduanya turun dari panggung bersama. Sial. Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana dia melakukannya? Pertarungan ini memberiku perasaan yang sama seperti ketika aku bertarung dengan tuannya. Penonton tiba-tiba mendidih. Jenius dari sekte luar tidak meragukan Luo Tian, dan dia yakin bahwa dia adalah orang pertama dalam penilaian puncak utama. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa tempat pertama dalam penilaian puncak utama sekte Taiyuan sebenarnya adalah seorang siswa di puncak tingkat keempat alam elemen bumi. Bahkan pejabat senior dari sekte Taiyuan cukup terkejut. Beberapa tetua mengamati Luo Tian dengan hati-hati, dan mengangguk dengan senyum di wajah mereka. Dari mana asal usul putra ini? Penatua ke-10 bertanya kepada pelayan tua di sampingnya. Ini? Aku tidak tahu betul, aku hanya tahu bahwa dia dikirim oleh keluarga mu di alam Tian Shan. Pelayan tua itu menundukkan kepalanya. Anak ini masih sangat muda, tapi bakatnya dalam ilmu pedang sangat luar biasa. Apakah dia memiliki nasihat ahli di belakangnya? Gumam Yan Yufeng. Dia sedikit tergoda dan ingin menerima murid lagi. Perdebatan berlanjut. Jenius dari sekte asing tidak berani menantang Luo Tian lagi. Gongsun Long, Xia Bing Yue dan murid puncak utama yang baru dipromosikan muncul satu per satu. Kegiatan pertukaran secara bertahap akan segera berakhir. Tiba-tiba, pria berpakaian hitam tubon dari pulau Juying berdiri lagi. Pada saat ini, tidak ada jenius dari sekte lain yang keluar untuk menantang, tetapi menatap Tugu dengan penuh harapan. Dalam pertukaran semacam ini sebelumnya, sekte Teyuan adalah pemimpinnya. Tapi kali ini, Tugu berharap bisa memecahkan situasi. Murid baru nomor satu dari puncak utama, bersedia bertarung denganku. Tugu tersenyum ringan, suara mendesing. Luo Tianfei mendarat di kontes, dan berkata, Ayo. Hei. Bagus. Tugu Sen mencibir dan melangkah ke atas panggung dalam sekejap. Luo Tian dapat melihat bahwa Tugu sangat berbeda dari para jenius sekte lain. Dia tidak memiliki sedikitpun kerinduan dan rasa hormat kepada murid-murid sekte Teyuan, dan bahkan sedikit penghinaan. Selain itu, Tugu memandang Luo Tian dengan kegembiraan dan kerinduan yang tersembunyi di matanya. Panggilan. Us. Sosok Tugu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi beberapa kepulan asap hitam, terbang dengan cepat. Tiba-tiba, cahaya jari hitam legam yang secepat kilat ditembakkan. Desir. Luo Tian melakukan yufeng jue, dan sosoknya tampak berubah menjadi angin sepoi-sepoi, hanyut tanpa jejak. Di panggung kompetisi, sosok keduanya menghilang sama sekali, hanya menyisakan hembusan angin sepoi-sepoi dan beberapa kepulan asap hitam yang saling bertautan. Jari yang bergemuruh dan keras, cahaya pedang yang mengalir dan sedingin es, mekar dari waktu ke waktu, dan bertabrakan bersama. Kami seimbang, hanya Luo Tian yang bisa menghentikan Tugu, kalau tidak kita akan kehilangan muka kali ini. Murid-murid yang baru dipromosikan dari puncak utama berdiskusi dan memiliki harapan untuk Luo Tian. Dia akan kalah. Pembantaian tulang ini tak terduga. Ketika aku bertarung melawanku sebelumnya, itu memberiku perasaan bahwa aku tidak mencoba yang terbaik. Kata Yan San sambil mencibir. Tidak mencoba yang terbaik. Murid-murid baru lainnya terkejut. Terlalu menakutkan untuk menjatuhkan Yan San dengan mudah tanpa mencoba yang terbaik. Seperti yang diharapkan menjadi murid nomor satu dari puncak utama yang baru. Aku bisa menunjukkan ilmu pedang terbaikku. Kata Tugu tiba-tiba. Ternyata sebelumnya, dia hanya menggunakan pedang untuk merujuknya, dan ilmu pedang adalah keahliannya. Memanggil. Tiba-tiba, cahaya pedang hantu yang keras, dingin, menembus kehampaan dan menembus segalanya. Tubon, yang telah menggunakan teknik pedang, 60% hingga 70% lebih kuat dari sebelumnya. Tertawa, 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 cahaya pedang hitam pekat secepat kilat melintas-melintasi arena, berlari bolak-balik, mengejar dan membunuh Luotian. Dengan Yufeng Jue Luotian pada tingkat yang sempurna, dia benar-benar merasa merepotkan, keterampilan gerakannya dibatasi, dan dia merasa seperti dia secara bertahap didorong ke sudut. Aku tidak menyangka akan ada orang jenius sepertimu di sekte selain sekte Taiyuan. Luotian juga terkejut. Ayo kalah, teriak tugu dengan dingin, dengan kegembiraan di matanya yang hitam pekat. Kamu yang kalah, Luotian berkata dengan sungguh-sungguh. Ledakan, kekuatan pedang yang tajam dan tajam meledak, menyebabkan lapisan angin puyuh, mengguncang dunia, dan beresonansi dengan semangat dunia. Senjata pedang terdekat semuanya bergetar. Niat pedang ini, para pejabat tinggi Suan Suangmen, Pulau Juying, dan Istana Ziksia semuanya tampak terkejut, dan napas mereka bahkan sedikit pendek. Dengan visi para petarung surgawi ini, wajar untuk menilai secara instan. Luotian memahami niat pedang yang sebenarnya. Umumnya, mereka yang memahami di alam Yuan adalah bentuk niat pedang yang dangkal atau belum sempurna. Hanya ketika niat pedang telah mencapai tahap bayi barulah itu dapat dianggap sebagai niat pedang sejati. Namun, ini adalah level yang hanya dapat dipahami oleh alam Tianqi, tetapi itu terjadi pada Yuan Rilem tingkat menengah. Angin naik, Luotian melakukan langkah pertama Tian Feng Shenjian. Suara mendesing, angin kencang mengembun dan menyapu dengan momentum yang bergejolak dan tak tertandingi, memancarkan kekuatan angin langit dan bumi yang tak tertahankan. Apa? Tugu menjadi pucat karena terkejut, niat pedangnya langsung ditekan sebesar 40% hingga 50%. Ups, serangan kendonya, di bawah pedang Luotian, langsung terkoyak seperti kertas. Tugu buru-buru menghunus pedangnya untuk melawan, tapi sudah terlambat selangkah. Ding Bang, ilmu pedang Luotian terlalu cepat, dan itu turun dalam sekejap, angin puyuh biru dari energi pedang putih cerah menghantam pedang di tangan Tugu. Lengan Tugu mati rasa, mulut harimau hancur, dan pedang terlepas dari tangannya. Tertawa, di dadanya, sayatan rapi dibuat, dan darah berceceran. Semburan pedang Luotian yang tiba-tiba mengejutkan penonton. Tugu yang sangat kuat langsung dikalahkan dan terluka parah, pertempuran berakhir. Niat pedang, alam Yuan Tengah, aku telah memahami niat pedang. Penatuahu dari Suan Suangmen menarik nafas dalam-dalam dengan ekspresi kaget di wajahnya. Secara umum, realisasi pertama dari arti sebenarnya hanya dapat dipahami di negara bagian Tianqi. Yuguk-guk tingkat tinggi, yang dapat memahami prototipe dari arti sebenarnya, tidaklah buruk. Kebanyakan dari mereka adalah Yuguk-guk tingkat rendah dan menengah, dan mereka hanya menggores permukaan dari arti sebenarnya. Seberapa menakutkan bakat ilmu pedang Luotian, Penatuahu adalah orang pertama yang membiarkan Yan Xiaoxia bermain demi pamer. Yan Xiaoxia memiliki fisik yang kuat dan istimewa, dan potensi masa depannya tak terukur. Para tetua Taiyuan Zhong langsung mengusulkan untuk menerima murid. Tapi Luotian, yang telah memahami maksud pedang yang sebenarnya, memiliki potensi yang sama dengan Yan Xiaoxia, dan dia sama menakjubkannya. Pejabat senior Taiyuan Zhong juga tercengang. Ada orang-orang jenius di sekte mereka sendiri, mengapa mereka tidak tahu? Siapa namanya? Mata Yan Yufeng berkedip cerah. Tampaknya Luotian, kata seorang tetua wanita di sebelahnya. Itu karena tingkat kultifasi Luotian rendah sebelumnya dan dia adalah murid auditor, jadi atasan tidak terlalu memperhatikan. Luotuhan, kegembiraan di wajah Yan Yufeng membekus seketika, mengungkapkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Penatuahu, apakah Anda ingat dengan benar? Yan Yufeng menegaskan. Dia membuat taruhan lima tahun dengan musuh. Dalam lima tahun, kirim murid mereka masing-masing untuk bertarung. Yan Yufeng mengajukan pertanyaan pada saat itu, dan mengetahui bahwa nama murid musuh adalah Luotian. Lebih dari setengah tahun yang lalu, dia melakukan penyelidikan khusus. Luotian berasal dari antarmuka kecil, dan kemudian berkultifasi di keluargamu, dan kultifasinya hanya di tingkat ketiga dari alam elemen tanah. Setelah itu, Yan Yufeng tidak berusaha mencari tahu. Memang, jarak antara murid Mu Yun Xi dan muridnya terlalu besar. Tapi kenapa tiba-tiba, Luotian berlari ke puncak utama Sekte Taiyuan dan menjadi murid dari puncak utama? Apakah rentang ini terlalu besar? Wajah Yan Yufeng berangsur-angsur menjadi gelap. Dengan penampilan Luotian hari ini, bukan tidak mungkin untuk mengejar Hei Yukong dalam lima tahun. Di atas batu tidak jauh, Guan Xi Lu, yang kurus dan berkulit kuning, melihat kekejauhan dengan sepasang mata yang dalam dan keruh. Dia mendengar bahwa murid puncak utama yang baru dipromosikan akan hadir untuk kompetisi seni bela diri ini, jadi dia datang untuk mengamati Luotian. Tapi pengamatan ini benar-benar mengejutkannya. Niat pedang. Niat pedang yang sebenarnya. Stewart Lu telah memikirkan cara, bagaimana menghadapi Luotian dengan aman. Tetapi pada saat ini, dia sedikit cemas. Jika Luotian tidak bisa dihilangkan secepat mungkin, saya khawatir tidak akan ada peluang di masa depan. Pastikan untuk membunuhnya. Kalau tidak, ketika putra ini tumbuh dewasa, umat manusia akan mendapatkan kekuatan super di masa depan. Di panggung kompetisi, Tukai memuntahkan beberapa suap darah, menatap luka di dadanya, lalu menatap Luotian. Matanya kaget dan linglung. Dia berpikir bahwa kemenangan sudah di depan mata. Akibatnya, dia dikalahkan dalam sekejap, dan dia bahkan tidak bereaksi. Di mata Tugu, cahaya hitam yang dingin melonjak, dan kemarahan meletus, tetapi dengan cepat meredah. Tugu, bagaimana lukamu tanya seorang sesepuh dari Pulau Juying dengan penuh perhatian. Penampilan Tugu kali ini melebihi ekspektasi semua orang di Pulau Juying, membuat manajemen senior sangat menghargainya. Luotian, mengapa kamu memukul begitu kerasian Yufeng tiba-tiba memarahi? Hah Luotian sedikit bingung. Bahkan jika dia memukul dengan keras, yang terluka adalah murid dari sekte lain tetua berwajah persegi ini, apakah perlu menegurnya? Elder Yan, dalam kompetisi seni bela diri, cedera tidak bisa dihindari, selama cederanya tidak terlalu serius. Kata seorang tetua wanita dari Taiyuan Song. Sebuah cahaya terang melintas di mata Luotian. Musuh Tuan disebut Yan Yufeng. Mungkinkah orang ini? Luotian awalnya berpikir bahwa musuh Tuannya tidak tahu bahwa dia telah memasuki Taiyuan Song, jadi dia bisa stabil untuk sementara waktu. Tanpa diduga, Yan Yufeng ternyata hadir dalam kompetisi seni bela diri antara banyak sekte ini. Luotian mengambil inisiatif untuk mengekspos, dan itu membangkitkan kewaspadaan Yan Yufeng. Namun, kompetisi seni bela diri dan pertunjukan keterampilan ini juga telah menarik perhatian pejabat tingkat tinggi lainnya, ada untung dan ruginya. Dia menenangkan diri. Luotian turun dari panggung. Tuan, kamu luar biasa. Yan Xiaosia bersorak dan berteriak di kerumunan Suan Suangmen. Luotian tampak aneh. Dia belum setuju untuk menerima Yan Xiaosia sebagai magang, katanya satu guru pada satu waktu, dan dia menyebutnya dengan lancar. Luotian melambaikan tangannya dan kembali ke antrian Taiyuan Song. Tapi tiba-tiba, tetuahu dari Suan Suangmen berteriak Xiaosia. Dia apakah dia tuanmu? Tetuahu menatap dengan mata terbelalak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Yan Xiaosia sebenarnya adalah seorang pemuda. Para pemimpin puncak pulau Juying, Istana Ziksia, Taiyuan Song, dan pasukan lainnya tidak dapat menahan keterkejutannya. Tuan misterius Yan Xiaosia sebenarnya adalah Luotian. Hari ini, murid yang berada di puncak tingkat keempat alam asal bumi ini benar-benar mengejutkan dan mengejutkan. Xiaosia, bagaimana kamu bisa dengan santai meminta seorang guru? Penatuahu menegurnya dengan sedikit marah. Bakat Luotian mencengangkan, bakatnya dalam ilmu pedang sangat menakutkan, dan kekuatannya juga sangat kuat. Tapi ini bukanlah syarat untuk menjadi master yang berkualitas. Tanggung jawab guru adalah mengajar para murid. Luotian masih sangat muda, dan kultivasinya hanya di tingkat menengah Yugugug, apa yang bisa diajarkan kepada Yan Xiaosia. Di samping itu, dengan kecepatan kultivasi Yan Xiaosia yang menakjubkan, dia mungkin bisa melampaui Luotian dalam beberapa tahun, lalu bagaimana Luotian akan mengajar. Untuk memilih seorang master, kamu harus memilih seorang seniman bela diri yang sangat dihormati, berpengalaman, dan berpengetahuan luas. Tetuahu melanjutkan, dia ingin Yan Xiaosia magang lagi. Pada saat ini, Yan Yufeng berkata dengan ekspresi bermartabat Luotian, kamu terlalu bodoh. Kamu harus bekerja keras sekarang dan mengabdikan diri untuk berkultivasi. Bagaimana kamu bisa menjadi guru orang lain selain itu, kamu tidak bisa mengajar orang lain. Xiaosia berbakat. Titik. Pada akhirnya, jika Anda menundanya seperti ini, itu mungkin tidak berguna. Yan Yufeng menegur keras Luotian. Pejabat senior Teyuan Zhong lainnya juga merasa sangat tidak pantas bagi Luotian untuk mengambil Yan Xiaosia sebagai muridnya. Tapi ini urusan orang lain, dan penampilan Luotian barusan juga luar biasa, yang membuat mereka bahagia, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Aku yang ingin menjadi guru. Yan Xiaosia berkata kepada Yan Yufeng, membela Luotian. Tanggung jawab seorang master adalah membimbing murid-muridnya di jalan yang benar. Luotian masih muda dan belum berpengalaman. Mungkin beberapa dekade kemudian, dia akan memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang master, tetapi sekarang tidak. Yan Yufeng berkata dengan dingin. Titik, setelah mengetahui identitas Luotian, dia merasa gelisah dan ingin menekan Luotian. Selain itu, kesempatan ini juga bisa digunakan untuk menerima seorang jenius yang luar biasa seperti Yan Xiaosia sebagai murid. Luotian, jika kamu benar-benar menginginkan kebaikan Yan Xiaosia, bujuk dia untuk menyembah Teyuan Zhong yang lebih tua sebagai gurunya. Yan Yufeng tersenyum ringan. Dia adalah orang pertama yang hadir untuk mengusulkan agar Yan Xiaosia diterima sebagai murid. Dan Luotian, sebagai murid pengamat Teyuan Zhong, harus mematuhi perintahnya. Yan Yufeng ingin Luotian mengirim Yan Xiaosia kepadanya. Wajah Luotian menjadi gelap. Dia tidak keberatan meminta Yan Xiaosia untuk menyembah prajurit surgawi lainnya sebagai gurunya. Tapi Yan Yufeng terlalu kuat, jika Yan Xiaosia benar-benar memujatai Yuan Zhong yang lebih tua sebagai gurunya, kemungkinan besar itu adalah Yan Yufeng. Bagaimana mungkin Luotian membiarkan Yan Xiaosia menjadi murid tuan dan musuhnya? Dan Yan Yufeng mungkin tidak bisa mengajari Yan Xiaosia dengan serius. Elder Yan, murid ini tidak merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Luotian berkata tidak rendah hati atau sombong. Dia tidak akan memberikan Yan Xiaosia kepada Yan Yufeng. Ledakan, begitu ucapan ini keluar, lingkungannya mendidih. Betapa sombongnya, semua orang berpikir seperti ini. Meskipun Luotian kuat dan sangat berbakat dalam ilmu pedang, masih terlalu dini untuk menjadi penguasa orang lain. Belum lagi seorang jenius dengan potensi tak terbatas seperti Yan Xiaosia. Ketika Luotian mengatakan ini, bukankah dia takut Feng tidak akan menjulurkan lidahnya? Hei, bisa dimengerti jika orang muda menjadi sombong, tapi kamu terlalu bangga. Yan Yufeng tidak kesal, tetapi sedikit tersenyum. Kata-kata sombong Luotian memberinya alasan untuk menggertak dan memberi pelajaran pada Luotian. Yah, karena kamu pikir kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi tuannya, tolong tunjukkan itu. Adalah yang paling dasar, Yan Yufeng berkata dengan ringan. Yan Xiaosia, Dengarkan baik-baik, Yan Yufeng mengirim transmisi suara ke Yan Xiaosia. Setelah beberapa saat, Yan Yufeng tersenyum dan berkata, Oke, sekarang kamu melatih keterampilan pedangmu seperti yang baru saja aku katakan. Yan Xiaosia tidak berani untuk tidak patuh, dia datang ke panggung kompetisi dan melatih keterampilan pedangnya. Ada banyak prajurit surgawi yang hadir, dengan penglihatan yang tajam, dan segera jelas bahwa teknik pedang yang digunakan Yan Xiaosia saat ini persis dengan teknik pedang yang digunakan dalam pertempuran sebelumnya. Tapi dibandingkan dengan sekarang, kekuatannya telah meningkat sebanyak 30 persen, dan ilmu pedang lebih bulat, dengan sedikit lebih banyak perubahan. Hanya dengan beberapa pandangan, ilmu pedang Yan Xiaosia dapat ditingkatkan begitu banyak. Seperti yang diharapkan dari para tetua Taiyuan Zhong, dia memiliki pengalaman yang kaya dan pengetahuan yang mendalam. Penatuahu juga menunjukkan kekaguman, dalam hal ini, dia tidak sebaik Yan Yufeng. Yan Xiaosia, Penatuayan adalah guru yang baik. Kamu belum menjadi muridnya, Penatuayan telah memberimu nasihat tanpa ragu. Apa yang telah diajarkan Luotian kepadamu Penatuahu berkata dengan sungguh-sungguh. Yan Xiaosia terdiam. Luotian tidak pernah berpikir untuk menjadikannya sebagai murid sebelumnya, dan dia tidak mengajari Yan Xiaosia apapun. Apakah kamu tidak akan segera magang tetuahu melanjutkan, meminta Yan Xiaosia untuk langsung menyembah Yan Yufeng sebagai gurunya. Yan Yufeng tersenyum dan berkata kepada Luotian, Luotian, Tidakkah menurutmu kamu memenuhi syarat kamu bisa memberiku beberapa saran? Luotian, Tidakkah kamu pikir kamu memenuhi syarat kamu bisa memberiku beberapa saran? Sikap Yan Yufeng ringan dan tenang, mengungkapkan sedikit kesenangan. Semua orang yang hadir bisa melihatnya. Yan Yufeng sengaja mempersulit Luotian. Lagi pula, bahkan jika Luotian dapat menunjuk Yan Xiaosia, jika dibandingkan dengan Yan Yufeng, itu pasti Ying Huo dan Hao Iwe, yang tidak bisa dibandingkan sama sekali. Tidak peduli apa, Luotian kalah. Namun, banyak sekte tingkat tinggi tidak merasa ada yang salah dengan perilaku Yan Yufeng. Yan Xiaosia menyembah di bawahnya pasti 100 kali lebih baik daripada menyembah Luotian sebagai gurunya. Luotian hanya akan menyesatkan murid-muridnya dan menunda Yan Xiaosia. Penatua Yan tampaknya mempersulit Luotian, tetapi dia sebenarnya ingin dia keluar dari masalah. Langkah ini oleh Penatua Yan menyelamatkan dua jenius muda pada saat yang sama. Penatuahu dari Suan Suang Men berkata, merasa bahwa perilaku Yan Yufeng hanyalah kebenaran. Oke, kalau begitu aku akan mencoba. Kata Luotian tiba-tiba. Penatua Hu tertegun, Luotian benar-benar setuju. Para pemimpin tingkat tinggi dari banyak pasukan sekte semuanya menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Masuk akal jika Luotian mundur ketika dia mengetahui kesulitannya dan menyerah menerima Yan Xiaosia sebagai muridnya, jadi dia tidak malu. Tapi Luotian tanpa sadar setuju, dan ingin bersaing dengan Penatua Yan Yufeng. Nantinya, Luotian tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi juga menyinggung tetua Yan Yufeng. Sebagai murid dari sekte Taiyuan, menyinggung para tetua akan membuat hidup menjadi sulit keberatan. Semua orang tidak bisa menahan nafas. Semua penonton tidak optimis tentang Luotian. Bahkan Yan Xiaosia tidak begitu mempercayainya. Lagi pula, Luotian hanyalah seorang prajurit di puncak tingkat keempat alam asal bumi, dan Penatua Yan adalah prajurit tingkat surga. Yan Yufeng menahan keinginan untuk tertawa, Luotian sangat suka meminta masalah. Oke, jangan khawatir, tidak apa-apa menunggu sedikit lebih lama, kata Yan Yufeng. Luotian berjalan ke sisi Yan Xiaosia. Tuan, biarkan aku berlatih teknik pedang dari awal sampai akhir. Yan Xiaosia juga tidak ingin Luotian kalah. Tidak perlu. Luotian dengan ringan menggelengkan kepalanya. Ilmu pedang yang dipraktikkan Yan Xiaosia adalah kelas atas dari tingkat bumi, dekat dengan tingkat surga. Luotian langsung meningkatkan Tian Su. Pengurangan Tian Su didasarkan pada Luotian. Dan Luotian telah mengembangkan ilmu pedang tingkat atas dan tingkat raja tingkat surga, dan juga memahami niat pedang yang sebenarnya, yang membuat pengurangan buku surgawi menjadi sangat sederhana. Tidak banyak energi yang dikeluarkan. Luotian menyempurnakan dan meningkatkan ilmu pedang Yan Xiaosia, dan pangkatnya langsung dinaikkan ke tingkat surgawi. Dia menunjuk ke alis Yan Xiaosia. Segera, sejumlah besar informasi teknik pedang membanjiri pikiran Yan Xiaosia. Mata merah dan berair Yan Xiaosia langsung membeku. Oke, kamu bisa pergi dan memamerkan keterampilan pedangmu, kata Luotian dengan tenang. Tuan, ini, wajah Yan Xiaosia kaku, dan ada ekspresi kaget yang kuat di matanya. Segera, dia ragu-ragu, mengerutkan kening dan berpikir, dan tidak bertindak untuk sementara waktu. Xiaosia, ada apa? Pena Tuahu mengerutkan kening. Melihat penampilan Yan Xiaosia, itu pasti usulan Luotian. Ini berantakan dan tidak berfungsi sama sekali. Mungkin, di bawah bimbingan Luotian, kekuatan ilmu pedang Yan Xiaosia tidak meningkat tetapi menurun. Yang lain berdiskusi dengan suara rendah, menunggu untuk melihat lelucon Luotian. Murid berbakat dari banyak sekte tidak menyukai Luotian, U200B-U200B menganggap dia terlalu sombong dan sombong. Para tetua senior juga merasa bahwa Luotian harus mengalami beberapa kemunduran agar menjadi lebih dewasa dan stabil. Pada saat ini, Yan Xiaosia tiba-tiba mengangkat kepalanya, mata merahnya cerah dan cerah. Maaf, instruksi yang diberikan oleh master terlalu mendalam, saya butuh waktu untuk mengerti. Yan Xiaosia tersenyum dan berjalan ke panggung kompetisi. Setelah mendengar ini, semua orang di sekitar tidak bisa menahan tawa. Hei, anak ini terlalu baik, dan dia masih membela Luotian bahkan sekarang. Penatuahu menghela nafas, berpikir bahwa Yan Xiaosia berbicara omong kosong. Yan Yufeng terkekeh, tidak menganggap serius kata-kata Yan Xiaosia. Tertawa, suara mendesing. Yan Xiaosia, yang melangkah ke arena seni bela diri, mulai menampilkan keterampilan pedangnya. Awan pedang merah mekar-mekar, dan energi pedang yang menyala-nyala saling silang ke segala arah, mendominasi dan luar biasa, membakar segalanya. Satu demi satu mata tertarik, suara berisik itu berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya ada kehaningan. Pertunjukannya sudah selesai. Yan Xiaosia dengan cepat menyelesaikan latihan, wajahnya yang cantik penuh kegembiraan dan kebanggaan. Apa yang terjadi di sini kekuatan teknik pedang telah meningkat pesat, ini seperti teknik pedang yang berbeda. Ini benar-benar. Teknik pedang yang ditingkatkan yang ditunjukkan oleh Luo Tian bagaimana mungkin kekuatannya setidaknya enam kali lebih tinggi dari sebelumnya. Sukses. Luar biasa, luar biasa. Serangkaian seruan dan keraguan mengikuti. Hanya saja dia dengan santai melirik ilmu pedang Yan Xiaosia beberapa kali sebelumnya, dan kemudian dia bisa memberikan petunjuk dan meningkatkan kekuatan ilmu pedang menjadi enam tingkat. Hampir tidak ada yang akan mempercayainya kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sepuluh tetua Taiyuan Zhong mengerutkan kening, bahkan baginya, akan sangat sulit baginya untuk melakukan ini. Ini, ketenangan di wajah Yan Yufeng menghilang dalam sekejap, wajahnya kaku, dan dia tidak bisa berbicara. Dia penuh dengan keraguan, bagaimana ini bisa terjadi ini pasti palsu. Bagaimana mungkin Luo Tian melakukan ini? Luo Tian, kamu pasti telah berkolusi dengan Yan Xiaosia sejak lama, dan aktingmu terlalu palsu. Yan San mencibir. Dia selalu membenci Luo Tian. Dalam acara pertukaran hari ini, Luo Tian dikejutkan oleh satu-satunya kekalahannya dalam satu-satunya pertempuran, yang membuat Yan San sangat cemburu. Itu benar, pasti begitu. Keduanya mungkin telah berkolusi sejak lama. Kata-kata Yan San mendapat persetujuan dari banyak orang. Luo Tian, Yan Xiaosia, bagaimana kamu bisa menipu semua orang secara terbuka? Yan Yufeng berteriak dengan kasar, dan langsung menghukum Luo Tian dan Yan Xiaosia. Luo Tian mengabaikan Yan Yufeng, tetapi memandang Penatuahu dari Suan Suangmen. Penatuahu, Anda harus mengenal Yan Xiaosia dengan sangat baik. Anda harus tahu apakah kita telah berkolusi satu sama lain. Kata Luo Tian dengan tenang. Itu benar, kekuatan ilmu pedang Yan Xiaosia memang meningkat sebanyak 60 persen. Wajah Penatuahu serius, dan setelah 10 nafas berpikir, dia membuka mulutnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebelum datang ke Taiyuan Zong, Suan Suangmen mengadakan kompetisi seni bela diri, dan Yan Xiaosia bertarung lebih dari selusin kali, Penatuahu tahu kekuatan Yan Xiaosia seperti telapak tangannya. Bukan hanya dia, tetapi semua murid Suan Suangmen yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri itu semuanya dapat bersaksi untuk Luo Tian. Tabel berubah. Tetua Suan Suangmen bersaksi untuk Luo Tian. Suara-suara yang meragukan itu berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan keheningan dan tatapan kaget. Tidak ada suara. Luo Tian kemudian memandang Yan Yufeng, dan bertanya dengan tenang maaf, Penatuah Yan, apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi tuannya sekarang? Wajah Yan Yufeng membeku, dan cahaya dingin melintas melalui pupilnya yang keruh dan gelap. Dia tidak bisa menyangkalnya. Lagi pula, hasil dari nasihat kedua orang itu ada di depan mereka, dan Luo Tian menang. Itu sebabnya Yan Yufeng sangat marah. Dia benar-benar kalah dari seorang junior di alam elemen bumi, dari murid Mu Yun Si. Jika Mu Yun Si tahu tentang ini, dia mungkin akan tertawa selama beberapa tahun. Ya, Yan Yufeng tersedak kata antara giginya. Hihi, Yan Xiao Xia menganggup berterima kasih pada Yan Yufeng dengan wajah penuh kegembiraan. Menurutnya, tanpa provokasi Yan Yufeng, Luo Tian mungkin tidak akan menerimanya sebagai muridnya. Merasakan tatapan Yan Xiao Xia, hati Yan Yufeng tersulut amarah lagi, tapi dia hanya bisa menahannya. Murid memberi penghormatan kepada guru. Yan Xiao Xia dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada Luo Tian. Ini adalah kunjungan resmi pertamanya ke guru. Pertukaran dan studi di antara sekte-sekte di wilayah Tai Yuan berangsur-angsur berakhir. Tai Yuan Zhong menunjukkan keagungan sekte pertama. Semua orang bubar satu per satu. Luo Tian juga bersiap untuk pergi. Saat ini, empat orang bergegas mendekat. Luo Tian mengenal dua dari mereka. Mereka adalah dua anak keluargamu yang datang ke Tai Yuan Zhong bersamanya saat itu. Kakak Luo, penampilanmu hari ini benar-benar membutakanku, bahkan tetua Yan tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Muze menunjukkan senyum tersanjung, dan menyanjungnya begitu dia muncul. Kakak Luo, kamu sekarang menjadi panutan di hatiku, kata wanita lain dari keluargamu. Dua lainnya adalah anak-anak keluargamu yang dirawat di Tai Yuan Zhong terakhir kali. Muze berlindung pada dua murid tua ini sejak dini, berpikir bahwa Luo Tian akan datang untuk mencari perlindungan bersamanya. Tetapi pada saat ini, dia membawa kedua murid tua ini untuk menyanjung Luo Tian. Luo Tian tanpa ekspresi, dia tidak memiliki kasih sayang sedikitpun untuk kedua anak keluargamu ini. Setelah datang ke Tai Yuan Zhong, Muze dan wanita ini tidak pernah berbicara sepatah kata pun kepada Luo Tian. Datang untuk menunjukkan kesopanan dan menyanjung sekarang hanya membuat Luo Tian merasa lebih jijik. Setelah salam singkat, Luo Tian pergi. Muze dan wanita itu berdiri di sana dalam keputus asaan dan penyesalan. Hei, kalian berdua, kalian tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan yang begitu bagus, dan kalian benar-benar telah menyinggung Luo Tian. Tanda seru. Dan wanita itu, setelah beberapa saat memarahi, dia pergi dengan marah. Luo Tian tidak kembali ke puncak utama, tetapi datang ke kediaman Ye Feng, Yi Jingwen dan lainnya. Sejak terakhir kali mereka berpisah di luar alam Yuhei. Sekelompok kenalan lama berkumpul lagi, mereka sangat ramah, dan semua orang tersenyum. Aku tidak menyangka, saudara Luo, kamu benar-benar pergi ke Tai Yuan Zhong dan menjadi murid dari puncak utama. Cheng Wan Li menghela nafas. Jika aku tahu, apakah kamu tidak akan pergi mencari perlindungan dengan kakekmu? Ye Feng bertanya dengan bercanda. Benar, ikuti kakak Luo, makan makanan enak dan minum makanan pedas. Cheng Wan Li tertawa. Setelah acara pertukaran ini, Suan Suang Men harus memiliki banyak tempat untuk mengamati murid, dan kamu juga memiliki kesempatan untuk datang ke Tai Yuan Zhong. Ngomong-ngomong, Luo Tian, kapan kamu menerima siausia sebagai muridmu? Yan Li Hui tiba-tiba menyelah. Setelah melihat pemandangan di alun-alun barusan, dia tidak merasa jijik karenanya. Di dalam rumah, semua orang mengobrol dan tertawa bahagia. Tidak sampai larut malam semua orang bubar dan Luo Tian kembali ke puncak utama. Bulan tipis, dan angin dingin bertiup. Hah! Luo Tian tiba-tiba merasakan gerakan di dekatnya dan berhenti di jalurnya. Bersenandung, kesadaran spiritual menyebar dengan cepat, dan Luo Tian merasakan sosok hitam. Ulau Juying, Tugu, sudah larut, dia menyelinap sendiri. Apa yang ingin dia lakukan? Ekspresi Luo Tian menjadi gelap. Ketika dia bersaing dengan Tubon, dia merasa bahwa orang ini benar-benar berbeda dari para jenius sekte luar lainnya, dan pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Intuisi memberi tahu Luo Tian bahwa itu adalah rahasia yang sangat penting. Suara mendesing. Luo Tian mengenakan jubah bayangan, sosoknya menyatu dengan malam, dan diam-diam mengikuti. Wosh! Tubon bergerak maju dengan tenang seperti bayangan hitam. Setiap kali dia berjalan dalam jarak tertentu, dia akan berhenti dan melihat sekeliling, lalu terus bergerak. Tidak untuk sementara, Tugu datang ke belakang loteng, tersembunyi di dedaunan lebat. 300 meter di belakangnya, Luo Tian mengangkat kepalanya untuk melihat loteng di kejauhan, matanya tenggelam dalam pikirannya loteng ini sepertinya. Wosh! Bayangan putih tiba-tiba muncul. Luo Tian samar-samar merasakan krisis, jadi dia tidak terburu-buru menggunakan indra spiritualnya untuk mendeteksinya. Jika kultivasi seseorang mencapai tingkat teratas alam bumi Yuan, kesadaran spiritual pada dasarnya akan lahir. Ada banyak orang kuat dengan kesadaran spiritual di sekte Taiyuan. Jika Luo Tian dengan gegabu menggunakan kesadaran spiritual untuk mendeteksi, dia hanya akan mengekspos dirinya sendiri. Jadi dia diam-diam mundur 100 meter lagi. Desir, setelah melihat sosok berbaju putih, Tugu melompat keluar dari dedaunan lebat. Dia bisa melihat wajah orang lain dengan jelas, sosoknya kurus, kulitnya layu dan kuning, dan wajahnya agak tua. Kamu seharusnya tidak terlalu mencolok hari ini. Steward Lu berkata dengan suara rendah. Ketika saya melihat para jenius Taiyuan Zhong, saya merasa sedikit gatal. Mau tidak mau saya ingin memberi mereka pelajaran dan membiarkan Taiyuan Zhong menderita. Pada waktu yang tepat, Tugu tidak terlalu peduli. Wajah Steward Lu menjadi gelap, aura menakutkan dan menindas menyebar, udara di sekitarnya tiba-tiba membeku, Tugu segera menahan penindasan gunung Taiyuan Zhong. Jangan remehkan ras manusia ini. Ada cukup banyak prajurit surgawi yang hadir saat itu. Begitu kamu terungkap, kamu akan mati. Nada Steward Lu rendah. Ya, junior ini harus berusaha untuk tidak menonjolkan diri di masa depan. Tugu menundukkan kepalanya ketakutan. Tapi di dalam hatinya, dia masih tidak menganggap serius kata-kata Guan Shilu. Dia telah bersembunyi di Pulau Juying selama delapan tahun tanpa kecelakaan. Dia percaya bahwa terkadang dia harus melakukan yang sebaliknya, agar dia tidak dicurigai. Bagaimana seorang pencuri bisa begitu terang-terangan kebanyakan orang berpikir seperti ini? Di seberang, mata Guan Shilu tiba-tiba berkedip. Siapa itu? Steward Lu tiba-tiba berteriak. Suara mendesing. Dia terbang ke udara, aura yang kuat menyebar hingga radius 1 km, dan kesadaran spiritualnya menyapu segala arah. Tidak, aku ketahuan. Di rerumputan, sebuah bayangan muncul. Guan Lu ini benar-benar terlalu waspada. Guan Lu bahkan menyadari tembus pandang Luo Tian pada jarak yang begitu jauh. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan kultifasi kuat Guan Shilu. Dia adalah seniman bela diri surgawi. Mengapa Tugu diam-diam bertemu dengan Lu Guan Shi di tengah malam? Luo Tian dengan cepat mundur, merasa terkejut. Karena jarak di antara mereka, Tugu dan Guan Shilu berkomunikasi dengan suara rendah, Luo Tian tidak mendengar isi percakapan mereka secara spesifik. Tapi Guan Shilu selalu ingin menyingkirkan Luo Tian. Pada saat ini, Luo Tian menemukan rahasia kecil Guan Shilu. Apakah pihak lain akan langsung membunuhnya? Luo Tian. Perasaan spiritual Stewart Lu menembus efek tembus pandang dari jubah bayangan dan melihat wajah Luo Tian dengan jelas. Wajahnya tiba-tiba berubah. Apa Luo Tian? Mengapa dia ada di sini? Tugu tiba-tiba panik. Dia tahu bahwa dia sedang diikuti. Tugu bingung, ini Tai Yuan Zhong. Begitu identitasnya terungkap, dia pasti akan mati. Saat ini, Tugu menyadari bahwa dia terlalu ceroboh. Dia memandang Guan Shilu, dan meminta bantuan dari rekan kerja yang berpengalaman dan kuat ini. Jangan panik, aku punya caraku sendiri. Wajah Stewart Lu muram, tapi dia sangat tenang. Tugu juga menghela nafas lega. Tapi di saat berikutnya, niat membunuh muncul. Peng, saya melihat Lu Guan Shilu tiba-tiba menamparkan telapak tangan, langit dan bumi meraung, dan energi spiritual berguling dan berkumpul, berubah menjadi telapak tangan raksasa gelap, membunuh Tugu. Senior, kenapa kamu, wajah Tugu Ngeri, tidak bisa dipercaya. Mengapa pelayan Lu membunuhnya? Mungkinkah Guan Shilu telah mengkhianati si Demon Palace berlindung di Taiyuan Song? Peng, telapak kegelapan raksasa menghantam Tugu, dan kekuatan yang mengerikan meledak Tugu langsung dikirim terbang seratus meter jauhnya, dan anggota tubuhnya yang patah jatuh ke tanah. Hah, Luotian yang melarikan diri tertegun. Stewart Lu tidak menyerangnya, tapi sebenarnya membunuh Tugu duluan. Stewart Lu mengambilnya dengan santai, dan dengan lambayan telapak tangannya, dia menyedot aura kuat yang tersisa di tubuh tukang daging. Apa yang terjadi? Siapa itu? Teriakan datang dari segala arah. Banyak pasukan sekte yang datang untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran belum pergi, dan mereka semua tinggal di puncak samping. Gerakan yang begitu besar, dan hembusan langit, segera membuat khawatir pembangkit tenaga listrik di dekatnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Awalnya, di tengah malam, semua jenis kecemerlangan melintas dalam sekejap, dan sosok-sosok terbang dengan kecepatan tinggi. Yang pertama tiba adalah pejabat tinggi dari berbagai sekte, serta diakintai Yuan Zhong dan seorang penatua. Segera setelah itu, banyak murid yang terkejut dan bergegas untuk ikut bersenang-senang. Kurang dari sepuluh napas, hampir seratus orang berkumpul di dekatnya. Luotian juga menghela nafas lega, dalam keadaan seperti itu, manajer Lu tidak akan membunuhnya. Apa yang terjadi? Penatuahu menatap Guan Shilu dan bertanya dengan suara dingin. Pembantaian tulang, seorang tetua berjanggut hitam dari Pulau Juying tiba-tiba melihat patah tulang dari tulang tukang daging, dan terbang dalam sekejap. Siapa itu siapa yang membunuh Tugu? Pria tua berjanggut hitam itu berteriak dengan marah. Penampilan Tugu dalam kompetisi seni bela diri hari ini sangat mengagumkan, dan dia hampir mengalahkan semua murid puncak utama Tai Yuan Zhong yang baru. Pulau Juying sangat mementingkan menyembeli tulang, dan siap menggunakan semua sumber daya untuk mengolahnya. Tak disangka, malam itu, Tugu meninggal secara tragis. Penatuafeng, jangan tidak sabar, pembunuhnya pasti akan ketahuan. Seorang diaken dari Tai Yuan Zhong meyakinkan, Tai Yuan Zhong harus memberi Pulau Juying penjelasan untuk masalah hari ini. Teriak pria tua berjanggut hitam itu. Pulau Juying saja tidak bisa bersaing dengan Tai Yuan Zhong. Namun, kematian mendadak para murid Tai Yuan Zhong pasti akan menarik perhatian pasukan sekte lainnya. Jika Tai Yuan Zhong tidak menanganinya dengan baik, semua pasukan sekte yang hadir akan memiliki dendam terhadapnya, yang akan berdampak besar. Diakon Tai Yuan Zhong dan sesepuh yang hadir tampak sedikit malu. Mereka mau tak mau menatap Guan Xi Lu. Steward Lu bertanggung jawab atas Sifeng, dan posisinya sangat tinggi. Apakah dia tahu sesuatu ketika dia muncul di sini? Pria tua berjanggut hitam itu juga melihat ke arah Steward Lu. Pena tua Feng, jangan khawatir, pelaku sebenarnya ada di sini. Kata pelayan Lu dengan tenang. Luo Tian segera menatap Guan Xi Lu. Guan Xi Lu ingin menyerah. Ini jelas tidak mungkin. Detik berikutnya, Luo Tian memiliki firasat buruk. Pembunuhnya adalah Luo Tian. Orang tua itu keluar untuk melihat begitu dia mendengar gerakan di luar. Sayangnya, dia menemukan bahwa Luo Tian berkelahi dengan Tugu. Ketika dia ingin menghentikannya, sudah terlambat Steward Lu tampak menyesal. Titik. Setelah itu, dia menatap Luo Tian dengan wajah dingin, dan memarahi Luo Tian yang berani. Kamu berani membunuh murid jenius dari pulau Juying. Kamu bersalah. Diiringi dengan raungan, paksaan tingkat surga Guan Xi Lu menyebar keluar. Tanda seru. Seolah-olah seratus ribu gunung hancur, kehampaan di sekitar Luo Tian membeku, dan dia sendiri tidak dapat bergerak, dan bahkan merasa sulit untuk berbicara. Ini adalah kekuatan seorang seniman bela diri surgawi, seperti Tian Wei, menekan segalanya. Luo Tian, ini kamu. Pria tua berjanggut hitam itu memelototinya. Ini sebenarnya Luo Tian. Mengapa dia ingin membunuh Tugu? Mungkin karena beberapa keluhan yang dibuat antara keduanya pada siang hari. Ada banyak diskusi di sekitar, menunjuk dan menunjuk ke Luo Tian, seolah-olah dia telah memutuskan identitas pembunuh Luo Tian. Bagaimanapun, pejabat senior Tai Yuan Zhong bersaksi secara pribadi. Dan Luo Tian dan Tugu memang memiliki keluhan yang sama. Wuss, di kejauhan, tiga sinar cahaya datang dengan cepat, dan tiga tetua dari puncak utama muncul, dan Yan Yu Feng ada di antara mereka. Apa yang terjadi? Yan Yu Feng bertanya dengan suara berat saat melihat tubuh Tukai. Pena Tua Yan, seorang murid dari sekte bangsawan sangat kejam dan kejam, membunuh seorang murid jenius dari sekte kita. Tai Yuan Zhong harus memberikan penjelasan untuk masalah ini. Pria tua berjanggut hitam itu berkata dengan marah. Titik, setelah mengetahui bahwa pembunuhnya adalah Luo Tian, dia sedikit khawatir bahwa pejabat senior Tai Yuan Zhong berpihak pada Luo Tian. Pembunuhnya adalah Luo Tian. Tapi Yan Yu Feng menatap Luo Tian, hampir tertawa. Membunuh seorang murid jenius dari pulau Juying, bahkan jika Luo Tian diserahkan ke pulau Juying untuk dibuang sesuka hati, itu tidak berlebihan. Pembunuhnya, bukan aku, Luo Tian berkata dengan dingin. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Guan Xi Lu ingin membunuh Tugu. Bunuh Tugu, tanam kesalahan, dan secara tidak langsung singkirkan dirimu. Ini jauh lebih baik daripada membunuh Luo Tian Xia secara langsung dan kemudian diburu oleh Tai Yuan Zhong. Benar-benar licik, jika bukan kamu, siapa lagi teriak? Yan Yu Feng, peristiwa hari ini cukup untuk merusak jalur seni bela diri Luo Tian, dan dia pasti akan memenangkan perjanjian lima tahun. Jaga Lu, Luo Tian menunjuk ke arah Guan Xi Lu. Orang-orang di dekatnya saling memandang dengan cemas. Mengapa Guan Xi Lu ingin membunuh Tugu itu tidak masuk akal sama sekali? He he, saya seorang seniman bela diri tingkat surga. Saya belum pernah bertemu Tugusu dari pulau Juying. Saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Mengapa saya harus membunuhnya pelayan Lu terkekeh? Titik, Elder Yan, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Luo Tian bertarung dengan Tugu dan membunuhnya. Kemudian, Steward Lu berkata kepada Yan Yu Feng. Dia bisa melihat bahwa Yan Yu Feng tidak ingin melihat Luo Tian. Yan Yu Feng pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dan menghukum Luo Tian dengan keras. Saat ini, saksi Lu Guan Xi, bersama dengan tetua senior Yan Yu Feng yang paling berhak berbicara, menetapkan bahwa Luo Tian adalah pembunuhnya. Meskipun Luo Tian tidak bersalah, dia secara paksa dicap sebagai pembunuh. Taruh dia di ruang bawah tanah dan tunggu dia. Perintah Yan Yu Feng. Lambat, aku punya bukti. Teriak Luo Tian keras. Bukti, jika Guan Xi Lu tidak percaya, Luo Tian pasti berusaha mengulur waktu. Tugu adalah agen yang menyamar dari klan laut. Kata Luo Tian, mengejutkan penonton. Kulit Steward Lu tiba-tiba berubah, dan napasnya menjadi sedikit sesak. 480. Polo.